Si kecil, kalau aku memasukkan truki ke dalamnya, pasti akan baik-baik saja, kan? Long Chen adalah orang yang berhati-hati, jadi dia bertanya kepada Ling Qi sebelum melakukannya. Tidak apa-apa, itu hanya cangkang, jawab Ling Qi. Dengan jaminan Ling Qi, Long Chen menjadi jauh lebih berani. Ling Qi tidak tahu tentang keberadaan Dragon Jade, jadi dia tidak peduli dengan jimat batu itu. Namun, Long Chen merasa bahwa jimat batu itu tidak sesederhana itu. Pada saat ini, dia menyalurkan kisejatinya dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam jimat batu. Iya, Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa kisejati yang diinfusnya malah diserap oleh jimat batu, bukannya langsung mengalir menjauh. Si kecil, situasi aneh ini membuat Long Chen tidak punya pilihan selain meminta penjelasan Ling Qi. Setelah Long Chen berteriak, pola naga hitam pada jimat batu itu tiba-tiba berkedip dengan cahaya hitam. Cahaya ini sangat lemah, seperti nyala lilin yang berkedip perlahan. Mengapa ini terjadi? Ling Qi sedikit terkejut. Dia mendekati jimat batu di tangan Long Chen dan berkata dengan mata terbelalak, Chen, aku juga tidak tahu mengapa ini terjadi. Ini benar-benar aneh. Kau juga tidak tahu. Aneh sekali. Meskipun jimat batu itu bersinar, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Long Chen menaikkan dan menurunkannya beberapa kali, tetapi cahaya hitam itu masih belum menghilang. Namun, saat ini, Long Chen tiba-tiba merasakan kekuatan yang membuat jiwanya bergetar datang dari jimat batu misterius itu. Perasaan macam apa ini? Long Chen samar-samar merasakan bahwa jimat batu itu seperti riak yang menyebar ke segala arah. Riak ini tidak terlihat, tetapi Long Chen benar-benar merasakannya. Dia bahkan merasa bahwa karena jimat batu itu, dia, Ling Qi, dan Xiao Lang, yang tidak jauh, semuanya dikendalikan dalam ruang misterius. Begitu jantungnya berdebar-debar, Ling Qi berseru, Chen, lihatlah matahari. Long Chen mendongat dan tercengang. Ia melihat matahari yang tadinya berada di tengah langit, kini terbenam ke arah barat dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik, langit sudah berubah gelap. Bagaimana ini bisa terjadi? Baik Long Chen maupun Ling Xi, keduanya benar-benar tercengang. Sebelum mereka sempat bereaksi, langit sudah menyalah setelah dua tarikan napas. Matahari terbit dari timur, lalu dengan kecepatan yang sangat tinggi, ia terbang ke arah barat. Hanya dalam waktu dua tarikan napas, langit kembali gelap. Ya ampun, apa yang terjadi? Pada saat ini, pikiran Long Chen benar-benar kacau. Apa yang dilihatnya saat ini benar-benar mengejutkan baginya. Orang normal manapun tidak akan tercengang oleh hal seperti ini. Yang Long Chen lihat sekarang adalah bahwa hari yang panjang telah dipadatkan menjadi empat tarikan napas waktu. Dalam empat tarikan napas waktu, satu hari penuh telah berlalu. Matahari seperti bintang jatuh, terbit dari timur dan terbenam dari barat. Hanya cukup waktu bagi Long Chen untuk mengucapkan satu kalimat. Si kecil, bagaimana waktu bisa berlalu begitu cepat? Long Chen merasa seperti kesulitan bernapas. Bukan karena waktu berlalu dengan cepat, tetapi karena waktu di sini melambat. Waktu telah melambat berkali-kali, kata Ling Xi dengan cemas. Percakapan mereka telah memakan waktu seharian penuh. Bagi mereka, ini sungguh mengejutkan. Cepat, keluar dari sini. Begitu Long Chen mengatakan ini, dia melompat turun dari batu hijau besar. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi pada saat ini, waktu yang mengalir cepat akhirnya berhenti. Matahari masih menggantung di langit, dan semuanya tampak sama seperti sebelumnya. Si kecil, mungkinkah kita sedang bermimpi? Sambil menatap matahari yang stabil di langit, Long Chen berkata dengan suara serak. Seharusnya tidak begitu. Tidak mungkin kita sedang bermimpi bersama. Ling Xi juga melihat sekeliling dengan tidak percaya. Chen, ku rasa, mungkin beberapa hari lagi sudah siang, kata Ling Xi lemah. Hati Long Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak mungkin, bagaimana mungkin hal ajaib seperti itu terjadi? Apakah aliran waktu bisa diubah? Long Chen menggelengkan kepalanya, wajahnya pucat. Chen? Ya. Saya pernah mendengar bahwa ada beberapa makhluk yang menentang surga di zaman kuno yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan waktu. Bahkan ada naga leluhur yang dapat mengendalikan sungai waktu. Oleh karena itu, sangat mungkin untuk mengendalikan waktu. Kita dapat berasumsi bahwa aliran waktu dan ruang di sekitar kita tiba-tiba melambat berkali-kali lipat dibandingkan dengan dunia luar. Kita mungkin merasa bahwa kita normal, tetapi dunia luar sangat cepat. Namun, ketika kita melihat dari dunia luar, kita mungkin tidak bergerak sama sekali. Suara Lingqi bergetar saat dia berbicara. Ketika Lingqi menyebutkan naga leluhur, Long Chen teringat bahwa dia masih memegang jimat batu di tangannya. Pada saat ini, cahaya hitam yang terpancar dari pola naga pada jimat batu telah sepenuhnya menghilang. Tangan Long Chen yang memegang jimat batu sedikit gemetar. Dia berkata dengan muram, Xiao Xi, jika memang seperti yang kamu katakan, dan waktu di sekitar kita melambat berkali-kali, apakah itu berarti benda ini yang melakukannya? Seharusnya begitu. Ling Xi menatap batu jimat yang tampak biasa saja di luar dengan kaget. Dia benar-benar tidak mengerti. Jika batu jimat ini benar-benar sangat luar biasa, mengapa batu jimat ini muncul di tempat yang begitu kecil? Apa sebenarnya batu jimat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini juga muncul dalam benak Long Chen. Dia tidak berani memegang jimat batu itu lagi, tetapi dia juga tidak bisa membuangnya. Dia hanya bisa segera memasukkannya ke dalam kosmos saknya. Dengan cara ini, dia bisa merasa sedikit lebih tenang. Ada seekor naga di jimat itu. Little Xi, siapa nama naga leluhur yang dapat mengendalikan waktu yang kamu sebutkan? Long Chen merasa bahwa pasti ada hubungan di antara mereka. Aku tidak ingat, aku hanya mendengarnya begitu saja. Seharusnya Taik Su. Aku tidak ingat lagi apa itu Taik Su. Ling Xi berkata dengan sedikit malu. Taik Su. Long Chen tidak berani berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Masih jauh darinya. Orang ini, Xiao Lang, bahkan setelah kejadian besar seperti itu, dia masih tidur. Lingki cemberut, sedikit terdiam. Long Chen juga tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saat ini, Xiao Lang lebih suka tidur. Pada dasarnya, dia akan berbaring ketika tidak ada yang harus dilakukan. Tentu saja, itu juga karena dia tidak ada yang harus dilakukan. Aku akan memberinya hantu tanpa jejak untuk dicoba lain waktu. Long Chen berpikir dalam hatinya. Si kecil, jika kamu ingin memastikan apakah apa yang baru saja kita lihat adalah ilusi atau bukan, selama kita kembali ke Istana Iblis Surgawi, kita akan tahu. Oh tidak. Memikirkan suatu hal, Long Chen terkejut. Ada apa? Chen. Melihat ekspresi Long Chen yang tiba-tiba menjadi tidak bernyawa, Lingki buru-buru bertanya. Jika memang ada masalah dengan aliran waktu, kita hanya punya waktu dua hari lagi. Jika kita melewatkannya, aku akan kehilangan muka. Bukan hanya aku akan kehilangan muka, aku juga akan kehilangan muka untuk tuanku. Tidak, aku harus segera turun ke sana. Benar, aku harus segera turun ke sana. Memikirkan hal ini, Long Chen membiarkan Lingki kembali ke pedang Lingki, menendang Xiao Lang, dan berteriak agar dia mengikutinya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung bergegas ke arah Istana Iblis Surgawi. Saya harap kita tidak melewatkan waktu. Waktu yang ditentukan adalah tengah hari. Sekarang tengah hari, tetapi beberapa hari lagi juga tengah hari. Kepala Istana, sekarang sudah siang. Di mana Long Chen, suara melengking dari Tetua Iblis ketiga terdengar, penuh dengan kebanggaan. Pertarungan yang dijadwalkan kali ini sangat hebat di Istana Iblis Surgawi, sampai-sampai semua orang mengetahuinya. Oleh karena itu, pada hari ini, pada dasarnya semua orang di Istana Iblis Surgawi yang memiliki sedikit status hadir. Di samping arena seni bela diri berdiri kerumunan padat murid Istana Iblis Surgawi. Pada dasarnya, semua murid Istana Iblis Surgawi datang untuk ikut bersenang-senang. Adapun Zhao Qingyun, tiga tetua iblis, semua kepala ola, pelindung, dan tetua, mereka semua memiliki tempat duduk sendiri, menonton dari atas. Namun, saat ini di arena seni bela diri, hanya Yang Jun yang berada di arena seni bela diri, lengan disilangkan, menatap ke bawah dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan penghinaan dan kesombongan yang mendalam. Waktunya telah habis, tetapi Long Chen tidak melakukannya. Apa artinya ini? Itu berarti Long Chen takut panggung. Mengapa dia demam panggung? Ini berarti bahwa bualannya telah gagal. Mempelajari hantu tanpa jejak dalam 20 hari hanyalah sebuah lelucon, lelucon besar. Long Chen melihat bahwa dia telah gagal, jadi dia tidak punya muka untuk datang dan mempermalukan dirinya sendiri. Faktanya, banyak orang telah memperkirakan situasi seperti itu akan terjadi. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa hebat Long Chen, mustahil baginya untuk mempelajari hantu tanpa jejak dalam 20 hari. Di bawah pertanyaan keras dari Tetua Iblis Ketiga, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Zhao Qingyun, menunggu jawabannya. Zhao Qingyun awalnya sangat percaya diri pada Long Chen, jadi dia tidak pergi mencari Long Chen sebelum ini. Tanpa diduga, Long Chen tidak datang, yang juga diluar dugaannya. Apa terburu-buru? Mungkin dia terlambat karena sesuatu. Ngomong-ngomong, karena kita semua sudah berkumpul di sini, tidak ada salahnya menunggu sedikit lebih lama. Zhao Qingyun berkata dengan enteng. Sejujurnya, dia tidak terlalu yakin dengan ucapannya, karena dia tidak tahu apakah Long Chen akan datang atau tidak. Begitu suara Zhao Qingyun berakhir, banyak orang mengemukakan pendapatnya. Apakah bercanda? Banyak sekali dari kita yang datang untuk menunggunya. Apakah dia bersikap sok kuat atau dia tidak berani datang sama sekali? Jangan menunggu lebih lama lagi. Si pengecut itu mungkin sudah turun dari Gunung Kaisar Iblis sekarang. Kita tidak tahu ke mana dia melarikan diri. Ayo, ayo. Kalau tidak, itu akan membuang-buang waktu. Keluhan serupa datang silih berganti. Di samping Zhao Qingyun, Dongfang Suansiao dan Suan Ke juga mengerutkan kening. Dongfang Suansiao melihat sekeliling dan tahu bahwa jika Long Chen tidak muncul hari ini, dia pasti akan lebih dipermalukan daripada Zhao Qingyun. Ada apa dengan Chen? Dengan karakternya, dia tidak akan begitu tidak bisa diandalkan. Ayah Mertua, saya akan pergi dan mencarinya, kata Dongfang Suansiao. Tidak perlu. Dia akan datang pada waktunya. Zhao Qingyun menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Zhao Qingyun, Tetua Iblis Ketiga mencibir dan berkata, Siapa tahu. Kita bisa menunggu, tetapi kita tidak bisa menunggu selamanya. Saya pikir kita harus melupakannya hari ini. Dia belum datang sampai sekarang, jadi bagaimana dia bisa datang? Tiga ratus enam puluh dua. Perkataan Tetua Iblis Ketiga dicemoh banyak orang. Zhao Qingyun tidak mengerutkan kening. Kali ini, Long Chen tidak datang. Dia salah, jadi dia tidak tahu harus berkata apa dan membiarkan mereka begitu saja. Mengapa Long Chen begitu tidak bisa diandalkan? Melihat karakternya, bahkan jika dia belum berhasil berkultifasi, dia seharusnya tidak takut panggung. Zhao Qingyun juga bingung. Kepala istana, ku rasa sebaiknya kita lupakan saja. Si Long Chen itu mungkin sudah menyelinap keluar dari gunung Kaisar Iblis bersama hantu tanpa jejak. Aku khawatir istana Iblis kita hanya akan memiliki dua buku rahasia yang tersisa. Tetua Iblis Ketiga mencibir. Diam. Kali ini, Zhao Qingyun sedikit marah. Raungan seorang ahli di alam surga yang mencapai surga mengguncang Tetua Iblis Ketiga seperti badai. Tetua Iblis Ketiga mengeluarkan erangan teredam dan mundur beberapa langkah, hampir jatuh ke tanah. Biar ku beritahu, kepala istana-istana Iblis Surgawi adalah aku, bukan kau. Long Chen adalah muridku, dan kau bilang dia mengkhianatiku. Bukankah kau bilang aku buta? Beraninya kau, Tetua Iblis Ketiga. Akan lebih baik jika Zhao Qingyun tidak marah besar. Begitu dia marah, semua orang terdiam ketakutan. Semua orang siap bergabung dengan tiga Tetua Iblis untuk menangkap Long Chen. Melihat Zhao Qingyun marah, mereka teringat bahwa Long Chen adalah murid kesayangan Zhao Qingyun, dan kemudian menyadari bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh dengan kata-kata mereka. Tetua Iblis Ketiga tidak yakin bahwa Zhao Qingyun telah menekannya. Namun, dengan identitas dan kekuatan Zhao Qingyun, dia benar-benar tidak dapat melawan. Tetua Iblis Ketiga, mengapa kau terburu-buru? Sebaiknya kita menunggu dua jam lagi. Kepala istana akan mengurusnya. Suara serak Tetua Iblis pertama membangunkan Tetua Iblis Ketiga dan dia mengangguk dengan hati-hati. Pada saat ini, di belakang Tetua Iblis pertama berdiri murid pertamanya, Yang Danfeng, di tingkat kedelapan alam sungai langit, dan di belakang Tetua Iblis kedua berdiri muridnya, Murong Yu, di tingkat kedelapan alam sungai langit. Murong Yu berkata dengan lembut, Ku rasa dia akan datang. Aku sudah memberitahunya rahasia kultifasiku. Jika butuh lebih dari empat puluh hari, dia harus datang. Namun, dua puluh hari terlalu singkat. Ku rasa dia tidak akan begitu saja mengambil buku rahasia itu dan pergi. Jika dia tidak menunda, dia akan datang. Perkataan Murong Yu mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Mereka semua menatapnya dengan aneh, terutama Yang Danfeng, yang sama sekali tidak mengerti. Yu kecil, kamu kenal Longchen dan punya hubungan baik dengannya. Tetua Iblis kedua berkata dengan nada serius. Murong Yu mengangguk dan menceritakan tentang pertemuan mereka di lembah berkabut. Saya baru saja melihat bahwa dia pekerja keras dan merupakan pria yang tahu bagaimana bertanggung jawab. Dia seharusnya menjadi pria yang baik, jadi saya membantunya untuk sementara waktu. Murong Yu sedikit malu. Omong kosong. Tetua Iblis kedua merendahkan suaranya dan memarahi. Murong Yu sedikit tertegun mendengar omelan itu. Yu kecil, dengarkan. Cobalah untuk tidak berhubungan dengan Longchen di masa depan, atau aku akan menghukumu. Tetua Iblis kedua berkata dengan suara rendah. Mereka bertiga telah bersikap menolak Longchen. Namun, sebagai murid pertama Tetua Iblis kedua, Murong Yu telah memberikan begitu banyak bantuan kepada Longchen, yang benar-benar membuat ketiga Tetua Iblis itu marah. Kau seharusnya tidak menolongnya saat itu. Kau seharusnya membiarkannya mati di sana. Dengan begitu, Paman ketigamu tidak perlu terlalu khawatir tentang Yang Jun. Tetua Iblis kedua menatap Murong Yu dengan sedikit rasa bersalah. Tuan, saya tidak mengerti. Bukankah Longchen hebat? Dia memiliki potensi yang besar. Jika dia bergabung dengan Istana Iblis Surgawi, kekuatan Istana Iblis Surgawi akan seperti hari mau bersayap. Mungkin akan ada sosok di alam pencapaian surga di masa depan. Selain itu, dia memiliki dendam terhadap keluarga kerajaan, jadi kami memiliki pemikiran yang sama. Setelah ragu-ragu sejenak, Murong Yu akhirnya mengungkapkan keraguannya. Yu kecil, apakah kamu benar-benar idiot? Tetua Iblis kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, kau telah melupakan aturan leluhur kita. Menurut aturan, kau hanya bisa menjadi kepala Istana berikutnya jika kau menguasai semua tiga kitab rahasia, mempraktikannya dengan sukses, dan membuat pedang Kekaisaran Iblis mengakuimu sebagai tuannya. Apakah kau ingin ortodoksi Istana Iblis Surgawi jatuh ke tangan orang luar yang tidak dikenal? Murong Yu menyadari hal ini. Dia juga akhirnya tahu alasan mengapa tiga tetua Iblis besar takut pada Longchen. Ketika mereka memastikan bahwa Longchen ini adalah Longchen dari dunia luar, mereka tidak bersuka cita dalam hati mereka. Sebaliknya, ejekan mereka berubah menjadi kewaspadaan. Mereka telah memesan posisi Master Istana Iblis Surgawi berikutnya untuk murid mereka. Sekarang setelah Longchen muncul entah dari mana, siapa yang akan merasa tenang? Murong Yu hanya bisa tersenyum tak berdaya. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dengan posisi kepala Istana. Orang yang paling dia pedulikan berdiri di sampingnya, dan itu adalah Yang Danfeng. Pada saat ini, Yang Danfeng sedang menatap Murong Yu, dan ada cahaya yang tidak diketahui bersinar di matanya. Di pihak tiga tetua Iblis, Zhao Qingyun pun tunduk. Namun, murid-murid lainnya telah menunggu lama, dan mereka tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Mereka saling menyapa dan berbisik. Lupakan saja, ayo kembali. Kita ditakdirkan untuk berdiri hari ini. Sial, aku sudah lama menantikannya. Sialan, Longchen itu benar-benar cucu. Saat ini, tidak jauh dari mereka, ada wajah kekanak-kanakan Wang Xing. Awalnya, dia datang ke sini dengan rasa hormat yang tak terbatas, tetapi sekarang karena Longchen tidak datang, dia sangat tidak nyaman mendengar orang lain memarahinya. Saat ini, dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia berbalik dan berteriak, omong kosong, bagaimana mungkin saudara Chen takut pada Yang Jun ini. Dia pasti tertunda oleh sesuatu yang penting. Tunggu saja dan lihat, dia akan segera muncul di sini dan menggunakan traceles spekter untuk mengalahkan Yang Jun. Bocah kecil, apa yang kau katakan? Kau ingin mati? Melihat pakaian Wang Xing, dia hanyalah seorang murid pembantu, dan seorang murid pembantu berani membentaknya. Itu benar-benar pemberontakan. Melihat pihak lain menunjukkan ekspresi ingin menghajar seseorang, Wang Xing merasa takut dan mundur setengah langkah. Namun, ketika dia memikirkan Long Chen, keberaniannya pun meningkat, dan dia berkata, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saudara Chen akan segera muncul. Kalian yang menjelek-jelekannya, kalian semua mencari kematian. Aduh, dia benar-benar melakukannya. Saudara-saudara, hajar dia. Tanpa berkata apa-apa, sekelompok orang mengangkat tinju mereka dan mengepung Wang Xing. Ketika mereka hendak memukulnya, sesosok berdiri di depan mereka. Ternyata itu adalah Yang Dan Feng. Melihat masih ada pertempuran di bawah, tetua iblis pertama khawatir situasinya akan menjadi tidak terkendali, jadi dia meminta Yang Dan Feng turun untuk mengendalikannya. Para pembuat onar itu semuanya adalah murid dari tetua iblis pertama, dan ada pula seorang murid pelayan. Kalian, kembalilah dan tampar satu sama lain seratus kali. Aku akan kembali dan memeriksa wajah siapa yang tidak bengkak. Aku akan melakukannya untuk kalian. Suara dingin Yang Dan Feng membuat mereka merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Tidak diragukan lagi mereka akan memilih untuk menamparkan diri mereka sendiri. Jika Yang Dan Feng menamparkan mereka, mereka tidak akan bisa hidup. Beberapa murid melarikan diri karena malu. Yang Dan Feng menoleh ke arah Wang Xing yang pemalu dan berkata, kamu kenal Long Chen. Ya, saudara Chen sangat baik padaku. Wang Xing berkata dengan bangga. Yang Dan Feng tersenyum dan kembali ke punggung tetua iblis pertama tanpa mengucapkan sepatah katapun. Konflik kecil ini hanyalah episode kecil dari keseluruhan situasi. Waktu berlalu dengan lambat. Setengah jam kemudian, ketika semua orang benar-benar kehilangan kesabaran, Zhao Qingyun tidak dapat menahan keluhan di hati semua orang. Jika dia memaksa begitu banyak orang untuk tinggal di sini, prestisinya sebagai penguasa istana akan menurun drastis. Ayah mertua, Chen mungkin tidak bisa datang. Mari kita bubar dulu. Dong Fang Suan Xiao khawatir reputasi Zhao Qingyun akan menurun, jadi dia menyarankan. Zhao Qingyun hanya bisa menganggupkan kepalanya tanpa daya. Tepat saat dia hendak mengumumkan hasilnya, kerumunan tiba-tiba menjadi gempar. Hati Zhao Qingyun bergetar saat dia melihat ke kiri. Memang, ada siluet yang bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan suara keras, siluet itu langsung menerobos kerumunan dan berdiri di atas panggung. Orang ini tidak lain adalah Long Chen. Melihat pemuda yang terengah-engah namun memiliki ekspresi tegas di wajahnya, pikiran semua orang menjadi kosong sejenak. Mereka awalnya berpikir bahwa jika Long Chen benar-benar datang, dia akan dimarahi sampai mati. Namun, melihat penampilannya yang terengah-engah, sepertinya dia benar-benar telah tertunda oleh beberapa hal. Akhirnya, dia datang. Zhao Qingyun menunjukkan senyum puas. Jika Long Chen tidak datang hari ini, akan sulit bagi Zhao Qingyun untuk membereskan kekacauan ini, apapun hasilnya. Dong Fang Xuan Xiao dan Zhao Xuan Ke juga menghela napas lega. Di pihak tiga tetua iblis agung, satu-satunya yang menghela napas lega adalah Murong Yu. Dia tahu bahwa penilaiannya benar. Long Chen dapat membunuh kota Song Song. Tidak mungkin baginya untuk takut pada Yang Jun, yang berada di tingkat ketujuh alam sungai surgawi. Adapun tiga tetua iblis agung, ekspresi mereka sangat menarik. Tiga tetua iblis agung adalah yang paling marah dan langsung memarahi. Long Chen, jika kamu tidak punya nyali, jangan datang dan bertarung dengan Yang Jun. Apa maksudmu dengan meninggalkan sepuluh ribu orang dari istana iblis surgawi di sini? Long Chen juga sangat tertekan. Entah mengapa dia menyentuh rune itu, dan kemudian aliran waktu melambat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dua hari telah berlalu. Ketika dia bergegas dengan sekuat tenaga, semua orang telah menunggu di sini selama hampir satu jam. Semuanya, saya benar-benar minta maaf. Saya terlambat karena ada beberapa hal penting, tetapi kalian tidak perlu mengeluh, karena kalian akan melihat pertempuran yang sangat seru. Saya percaya bahwa setiap orang yang datang ke sini tidak akan merasa dirugikan. Long Chen melihat sekeliling, dan kata-katanya menunjukkan keyakinan yang kuat. Dia berhasil dalam kultivasinya. Murong Yu punya firasat. Pada saat ini, Yang Jun perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan muram, kau membuat puluhan ribu orang di istana iblis surgawi menunggu selama satu jam karena masalah pentingmu. Long Chen, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Benar sekali. Kau pikir kau siapa, Long Chen? Kau membuatku menunggumu di sini. Berlatih traceles spekter selama 20 hari. Sungguh lelucon. Long Chen, jika kamu mampu, tunjukkan pada kami traceles spekter. Orang-orang di bawah marah. Karena aku sudah menunda waktu kalian semua, aku tidak akan bicara omong kosong. Yang Jun, tidak ada gunanya bicara. Ayo kita mulai. 363. Terlepas dari apa yang dilakukan Long Chen, sekarang setelah dia mengajukan tantangan, para penonton tidak lagi berteriak. Mereka tahu bahwa sebenarnya tidak perlu ada ejekan lebih lanjut. Selama Long Chen dikalahkan oleh Yang Jun, itu sudah menjadi ejekan besar baginya. Sebenarnya, Yang Jun tidak menyangka bahwa Long Chen akan datang di saat-saat terakhir. Sebelumnya, dia selalu mengira bahwa Long Chen takut padanya. Dia tidak datang di awal, dan tidak mungkin dia akan datang nanti. Mengenai Long Chen yang terengah-engah tadi, itu seharusnya hanya akting. Menjadi pemalu adalah hal yang sangat normal. Sama sekali tidak perlu menyembunyikannya. Yang Jun tertawa dingin, dan perlahan-lahan melepaskan lengannya. Orang bisa melihat bahwa truki yang bergejolak mulai berputar di sekitar tubuhnya. Tubuhnya yang tinggi dan kekar seperti bom, dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Long Chen tersenyum tenang. Transformasi Jiwa Naga Di bawah pengaruh kekuatan mistik ini, sisik berwarna merah darah mulai menutupi tubuh Long Chen dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tak lama kemudian, Long Chen telah berubah menjadi mesin pertempuran berwarna merah darah. Saat ini, penampilan Long Chen seharusnya terlihat ganas, namun memancarkan perasaan kesempurnaan yang luar biasa. Transformasi Jiwa Binatang tingkat rendah seperti itu, dan kau masih berani pamer di hadapanku. Yang Jun tertawa, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat ganas. Dengan suara gemuruh, kakinya yang tebal menghentak tanah, dan seluruh tubuhnya seperti bola meriam, bergemuruh ke arah Long Chen. Di bawah hentakan Yang Jun, seluruh arena mulai bergetar. Dari sini, dapat dilihat seberapa kuat Yang Jun. Orang ini juga pasti telah mengembangkan teknik pertarungan pemurnian tubuh tingkat bumi yang tinggi. Dari segi fisik, dia mungkin jauh lebih kuat dariku. Jadi, yang perlu ku lakukan adalah memanfaatkan kekuatanku dan menghindari kelemahanku, serta menggunakan keunggulan kecepatanku untuk menghadapinya. Long Chen merenung dalam diam. Sebenarnya, setelah dia, yang berada di level ke-6 Heavenly River Tier, menjalani transformasi jiwa naga, energi sejatinya saat ini sudah hampir sama dengan Yang Jun. Hanya saja masih ada sedikit perbedaan kekuatan. Tombak perang naga biru muncul di tangan Long Chen. Meskipun tombak perang naga biru tidak lagi berguna, itu masih satu-satunya senjata yang dimiliki Long Chen yang mudah digunakan. Sambil memegang tombak perang naga biru, Long Chen menggerakkan kakinya dan terbang menuju Yang Jun. Dari mereka berdua, satu tenang, satu kasar, dan satu lagi tenang. Pertarungan saat ini penuh dengan kejutan visual. Mati, tujuh jari iblis pembantai. Saat mendekati Long Chen, Yang Jun segera menggunakan keterampilan pertempuran tingkat bumi tingkat lanjut. Seketika, hembusan angin kencang bertiup ke arah Long Chen. Long Chen telah melihat tujuh jari iblis pembantai dua kali, jadi dia memiliki pemahaman umum tentang polanya. Namun, pada awalnya, Long Chen memilih untuk menghadapinya secara langsung, karena dia cukup percaya diri dalam menghadapi Yang Jun. Keterampilan pertempuran naga biru, kejatuhan kaisar naga. Tombak pertempuran naga biru tiba-tiba bergetar, berubah menjadi benang berwarna darah yang langsung menusuk ke arah jari iblis pembantai tujuh. Kekuatan jari iblis pembantai tujuh tersebar, sementara kejatuhan kaisar naga milik Long Chen sepenuhnya terkonsentrasi. Terlepas dari levelnya, kejatuhan kaisar naga pasti sangat cocok untuk mematahkan jari iblis pembantai tujuh. Dalam situasi di mana energi sejati berada pada posisi yang kurang menguntungkan, menggunakan keterampilan pertempuran tingkat bumi sedang melawan keterampilan pertempuran tingkat bumi lanjutan sama saja dengan mencari kematian. Long Chen sama sekali belum mengolah hantu tanpa jejak. Dia bahkan telah menggunakan jurus terkuatnya, jadi dia pasti sudah kehabisan akal. Di atas panggung, wajah tetua iblis ketiga dipenuhi dengan senyuman. Melihat muridnya mengalahkan murid master istana setan langit di hadapan semua orang, dia merasa bangga. Akan tetapi, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya ternganga. Long Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tombak perang naga biru bergerak dengan keras. Kekuatan ledakan itu memaksa tujuh jari iblis pembantai milik Yang Jun mundur, dan Yang Jun juga terdorong mundur beberapa langkah oleh tombak perang milik Long Chen. Dapat dikatakan bahwa Long Chen, dengan kekuatan tingkat ke-6 dari tingkat sungai surgawi, menggunakan keterampilan pertempuran tingkat bumi sedang untuk secara langsung menghancurkan keterampilan pertempuran tingkat bumi lanjutan. Yang Jun memiliki keunggulan absolut, tetapi dalam serangan pertama, ia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mustahil. Yang Jun meraum marah, matanya merah. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerang dengan lebih ganas, menyapu ke arah Long Chen. Sepertinya setelah berkultifasi diam-diam di Istana Setan Langit, masalahku sebelumnya yang muda gegabuh dan haus darah dalam pertempuran telah membaik. Long Chen sedikit lega. Pada saat ini, Yang Jun sangat marah sehingga dia kehilangan akal sehatnya. Hal yang paling tidak dapat dia terima adalah bahwa dia akan kalah dari Long Chen, jadi dia sedang terburu-buru saat ini. Long Chen, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Karena kau berhasil menembus tujuh jari iblis pembantai karena keberuntungan, aku akan menunjukkan kepadamu jurus ini, 72 tinju iblis sejati. Serangkaian teknik tinju ini bagaikan hembusan angin, pukulan demi pukulan, kekuatan setiap pukulan lebih kuat dari sebelumnya. Long Chen hanya bisa bertahan hidup setelah menahan 72 pukulan. Tentu saja, jika kekuatan Long Chen cukup kuat, ia akan mampu menyelesaikan teknik tinju lawannya di tengah pertarungan. Jalan pertama. Aura tinju yang seperti gelombang pasang tiba-tiba menekan Long Chen. Di bawah aura besar Yang Jun, seluruh arena bergetar. Semua orang di bawah arena sangat gugup saat ini. Di belakang Yang Jun, tampak ada bayangan iblis besar yang memancarkan kekuatan tak terbatas kepadanya. Dengan kekuatan yang sedikit ini, Yang Jun dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan penuh dari 72 true demon fish. Kali ini, Long Chen belum selesai. Tujuh jari iblis pembantaian tadi telah melampaui harapan tetua iblis ketiga. Oleh karena itu, tetua iblis ketiga tidak percaya bahwa Long Chen saat ini masih bisa mengejutkannya. Di mana tinju iblis sejati. Melihat aura tinju itu, Long Chen sama sekali tidak merasa gugup. Sudah saatnya menggunakan bayangan tanpa jejak. Meskipun pikiran-pikiran seperti itu berkecamuk dalam benaknya, sosok Long Chen tetap tidak bergerak. Dia berdiri di kejauhan, menunggu Yang Jun mendekat. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung dengan tindakan Long Chen. Bahkan jika dia telah menggunakan semua triknya, dia tidak perlu mencari kematian seperti ini. Ayah mertua, Dong Fang Xuan Xiao sedikit cemas. Saat dia hendak berdiri, dia ditahan oleh Zhao Qingyun. Saat ini, wajah Zhao Qingyun sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah, melihat Zhao Qingyun sama sekali tidak khawatir, Dong Fang Xuan Xiao bukanlah orang bodoh. Dia sudah menduga secara kasar bahwa Long Chen tidak mengecewakannya. Di bawah tatapan bingung orang banyak, tinju pertama Yang Jun sudah melesat ke arah wajah Long Chen. Jika Long Chen terkena, dia akan kehilangan setidaknya setengah dari kekuatan tempurnya. Namun, Long Chen masih tidak punya niat untuk melawan. Hal ini membuat banyak orang menutup mata mereka secara tidak sadar, karena mereka takut akan melihat pemandangan yang terlalu kejam. Kau sedang mencari kematian. Yang Jun juga sedikit bingung. Namun, ini adalah kesempatan besar. Bahkan jika dia membunuh Long Chen sekarang, itu pada akhirnya akan dikaitkan dengan Long Chen yang mencari kematian. Memikirkan hal ini, Yang Jun bersemangat dan meningkatkan kekuatan tinjunya. Pada saat kritis ini, Long Chen tersenyum. Suara mendesing. Pukulan pertama dari 72 pukulan setan sejati menghantam udara. Yang Jun terkejut. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba melihat bahwa di depannya, ada semua sosok hitam kabur yang berkedip-kedip dengan gila. Hantu tanpa jejak. Terdengar suara keras di sekitar arena bela diri. Tiga tetua iblis agung, pelindung, tetua, dan master kuil yang sedang duduk menatap arena dengan mata terkejut. Tubuh mereka tanpa sadar berdiri. Melihat bayangan kabur di depan Yang Jun, pada dasarnya sulit untuk melihat yang mana tubuh asli Long Chen. Hanya ketika dia telah berlatih Tracellus Spectre ke tingkat lanjut, dia dapat menunjukkan level seperti itu. Long Chen tidak hanya telah mempelajari Tracellus Spectre, tetapi dia juga lebih mengenalnya daripada Dan Feng dan Xiaoyu. Meskipun dia tidak mempercayainya, tetua iblis pertama masih sedikit tercengang dan mengucapkan kalimat seperti itu. Ketika yang Dan Feng dan Murong Yu mendengar ini, ada badai di hati mereka. Mereka semua menatap Long Chen, tetapi emosi mereka berbeda. Murong Yu benar-benar terkejut. Bahkan jika dia memberitahu Long Chen sebuah trik, dia tidak menyangka bahwa Long Chen dapat berlatih hingga tingkat ini. Pada saat ini, matanya yang indah tertuju pada Long Chen di arena, dan dia sudah sedikit lesu. Adapun Yang Dan Feng, tetua iblis pertama berkata bahwa Long Chen telah melampauinya, yang membuatnya, yang selalu menjadi salah satu yang terbaik di Istana Iblis, sangat tidak nyaman. Selain itu, ia memiliki hubungan yang baik dengan Yang Jun. Bagaimana mungkin ia menyukai seseorang yang dibenci Yang Jun? Jadi ada sedikit kekejaman dalam keterkejutannya. Bahkan orang-orang di luar arena tercengang, belum lagi Yang Jun, yang tidak tahu di mana Long Chen berada. Traceles Specter begitu terkenal di Istana Iblis sehingga Yang Jun dapat melihat sekilas bahwa Long Chen pasti telah menggunakan Traceles Specter. Tidak mungkin. Ini seharusnya kekuatan seorang amatir. Selama aku berhati-hati, aku dapat dengan mudah menghancurkan Traceles Specter miliknya. Aku tidak boleh takut. Yang Jun memperingatkan dirinya sendiri dengan putus asa. Dia tahu bahwa hal terpenting sekarang bukanlah menggunakan 72 pukulan setan sejati, tetapi melarikan diri terlebih dahulu. Namun, akankah Long Chen membiarkannya lolos? Setelah pukulan setan sejati pertama Yang Jun gagal, Long Chen telah menggunakan hantu tanpa jejak. Dia langsung mengubah sosoknya dan datang ke belakang Yang Jun. Kemudian, tombak naga biru di tangannya langsung mengenai punggung Yang Jun. Tamparan Yang Jun terhuyung beberapa langkah karena tamparan itu dan hampir jatuh ke tanah. Sudah ada luka merah darah di punggungnya. Bajingan, tubuhnya sangat kuat. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul Yang Jun dengan tombak naga biru, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu hanya akan meninggalkan bekas darah. Namun, bagi Yang Jun, ini sudah merupakan hal yang paling memalukan. Dia tiba-tiba berbalik dan hendak menyerang Long Chen, tetapi tombak naga biru Long Chen telah mengenai wajahnya. Tamparan Yang Jun menjerit dan meludahkan darah yang bercampur dengan beberapa gigi berkilau. Yang Jun benar-benar pingsan karena dia tidak dapat melihat sosok Long Chen sama sekali. Dia mendonga dan langit dipenuhi Long Chen. Siapa yang harus dia serang? Tamparan Pantat Yang Jun ditampar dan dia terlempar keluar. 364 Jika aku tidak bisa mencambukmu sampai mati dalam satu kali cambukan, aku tidak percaya kau tidak akan mati setelah sepuluh ribu kali cambukan. Tawa Long Chen bergema di seluruh arena. Kulit kepala semua orang mati rasa saat mereka mendengar serangkaian suara retakan diikuti oleh jeritan putus asa Yang Jun. Di arena, wajah Yang Jun dipenuhi dengan kesengsaraan saat ia dikejar-kejar oleh Long Chen. Saat ini, pakaiannya sudah compang kemping dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Semua orang menatap kosong ke arah pemandangan ini. Sebelum pertempuran ini, bahkan jika otak mereka meledak, mereka tetap tidak akan menyangka bahwa pemandangan seperti itu akan terjadi. Tidak seorang pun akan mengira bahwa Long Chen tidak hanya akan mampu mengolah Tracellus Specter, ia juga akan mampu menggunakannya hingga tingkat seperti itu. Bakat semacam ini terlalu mengerikan. Saya menyerah, saya menyerah. Baru ketika Yang Jun hampir menangis, Long Chen menghentikan serangannya. Berdiri di depan Yang Jun, dia menatapnya dengan senyum mengejek. Yang Jun, maafkan aku. Hari ini, aku bertindak sebagai ayahmu dan mencambukmu beberapa kali. Di masa depan, sebaiknya kau tidak boleh tidak patuh. Kalau tidak, aku akan mencambukmu lagi. Aku akan mencambukmu sampai kau menangis, dan aku akan mencambukmu sampai kau memohon belas kasihan. Chen panjang. Saat ini, seluruh tubuhnya terasa sakit. Karena giginya sudah banyak yang tanggal, kata-kata Yang Jun menjadi berat. Saat ini, dia sangat menderita. Inilah kekuatan dari skill pertempuran tingkat surga, hantu tanpa jejak. Keterampilan pertempuran tingkat surga benar-benar luar biasa. Setelah aku menggunakannya, orang ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Long Chen berpikir dalam hati. Yang Jun melotot tajam ke arah Long Chen sekali lagi. Dia tidak lagi punya muka untuk tetap berada di arena. Saat ini, seluruh tubuhnya terbakar oleh rasa sakit, dan pikirannya benar-benar kosong. Realitas semacam ini terlalu mengejutkan baginya untuk dipercayai. Setelah Yang Jun meninggalkan arena, Long Chen berdiri sendirian di arena. Dia tiba-tiba menikmati perasaan menjadi pusat perhatian semua orang yang menatap terkejut. Pada saat ini, ketiga tetua iblis saling memandang. Setelah waktu yang lama, tetua iblis pertama menghela nafas dan berkata, saya harus mengakui bahwa dia memang seorang jenius. Tampaknya rumor bahwa dia membunuh enam komandan dan memusnahkan suku Wu benar adanya. Orang ini cukup menakutkan. Master Istana telah bertaruh pada harta karun yang tepat kali ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetua iblis kedua bertanya dengan cemas. Apa yang bisa kita lakukan? Untungnya, Long Chen hanya berada di tingkat ke-6 Sky River Tier, dan babak baru persaingan untuk mendapatkan pedang kaisar iblis akan segera dimulai. Selama dia tidak mendapatkan pedang kaisar iblis, semuanya akan baik-baik saja, kata tetua iblis agung dengan tenang. Tetua iblis kedua juga mengangguk. Dia menatap pemuda yang bersinar di tubuh tetua agung dan sedikit linglung sejenak. Karena dia merasa bahwa pemuda ini memiliki perasaan meremehkan dunia. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Long Chen, dia selalu merasa sedikit aneh. Tampaknya Long Chen lebih unggul, dan dia hanya bisa memandangnya seperti semut. Mataku sudah kabur di usiaku yang sudah tua ini. Aduh! Tetua iblis kedua menghela nafas dan kemudian menatap tetua iblis ketiga di sebelahnya. Saat ini, wajah tetua iblis ketiga begitu gelap hingga hampir meneteskan darah. Tetua iblis ketiga, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya tetua iblis kedua. Tetua iblis ketiga terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara rendah, aku sedang memikirkan cara untuk membunuh orang ini tanpa menimbulkan pembalasan. Jangan! Ini bukan saatnya. Kamu sudah tidak muda lagi. Jangan bersikap impulsif. Mendengar perkataannya, tetua iblis agung buru-buru memperingatkannya. Baiklah, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, tetua iblis ketiga berdiri. Dia terlalu malu untuk tinggal di sini. Dia memanggil Yang Jun, menerobos kerumunan, dan berjalan keluar. Zhao Qingyun melihat mereka pergi, lalu menatap Long Chen di arena. Semakin dia menatap pemuda ini, semakin puas dia. Pada saat ini, pertempuran telah berakhir. Sebelum Long Chen datang, Zhao Qingyun begitu cemberut, tetapi sekarang dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Jadi dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, semuanya, hasil dari pertempuran ini sangat jelas. Long Chen memenuhi janjinya. Dia tidak hanya sepenuhnya berlatih hantu tanpa jejak, tetapi juga mengalahkan murid peringkat ketiga dari generasi muda. Yang Jun, mari kita beri dia tepuk tangan terlebih dahulu. Dengan Zhao Qingyun memimpin, tidak ada alasan untuk tidak bertepuk tangan. Tiba-tiba, gelombang tepuk tangan mengguncang seluruh istana setan surgawi. Sebelumnya, mereka memandang rendah Long Chen karena mereka pikir Long Chen sedang membual. Sekarang Long Chen jelas memiliki kekuatan seperti itu, lebih banyak orang dengan tulus mengaguminya, terutama mereka yang mengkritik Long Chen. Saat ini, wajah mereka memerah. Di antara mereka, Wang Xing berteriak paling keras. Dapat dikatakan bahwa karena pertempuran ini, Long Chen akhirnya dapat menggunakan identitasnya sebagai Long Chen. Dia akhirnya memiliki nama. Di masa depan, ketika dia berada di istana iblis surgawi, dia tidak perlu menyelinap dan mendengarkan orang-orang berbicara tentangnya. Namun, Long Chen memiliki masalah yang lebih penting untuk diselesaikan dalam tantangan ini. Tuan, ku dengar akan ada uji coba vena api bumi. Aku tidak tahu berapa hari lagi akan berlangsung. Tanya Long Chen. Ujian vena api bumi akan berlangsung lima hari lagi. Zhao Qingyun mengangguk. Dia tahu apa yang akan dilakukan Long Chen. Sepertinya Long Chen sudah berniat memasuki Earth Vein of Fire sebelumnya. Saya ingin bertanya, dengan kekuatan saya saat ini, apakah saya memenuhi syarat untuk memasuki nadi api bumi untuk mengikuti ujian? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, kau telah mengalahkan Yang Jun. Di antara murid-murid muda, kau sudah berada di peringkat ketiga. Kau sepenuhnya memenuhi syarat untuk memasuki Earth Vein of Fire. Bagaimana dengan ini? Sepuluh orang sebelumnya seharusnya sudah diputuskan, dan Long Chen cukup memenuhi syarat, jadi ujian Earth Vein of Fire hari ini akan meningkat menjadi sebelas orang. Zhao Qingyun mengumumkan. Dengan cara ini, orang yang menduduki peringkat ke-sepuluh tidak akan membenci Long Chen karena dia tersingkir. Terima kasih, Guru. Setelah berhasil memperoleh tempat ini, Long Chen sangat senang. Bantuan dari Earth Vein of Fire baginya adalah metode hebat Dao Heart Demonic Seed, dan bantuan untuk Xiao Lang bahkan lebih besar lagi. Long Chen dapat membayangkan bahwa tempat itu seharusnya menjadi surga api. Xiao Lang adalah binatang iblis yang lahir karena api. Dia sekarang hanya berada di tingkat kelima Earth Range. Selama dia memasuki Earth Vein of Fire, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Tuan, aku ingin membawa binatang iblisku Xiao Lang masuk. Seharusnya tidak apa-apa. Dia selalu bersamaku. Saat aku tidak di sini, jika dia tidak terkendali, tidak akan baik jika dia menyakiti orang lain. Kata Long Chen. Tentu saja tidak apa-apa. Xiao Qingyun sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Pada saat ini, dia bahkan mungkin menyetujui permintaan Long Chen. Bagaimana dengan ini? Long Chen, persidangan akan segera dimulai. Kamu masih belum tahu apapun tentang aturannya. Little Yu, jika kamu punya waktu, kamu harus membicarakannya dengan Long Chen. Memasuki nadi api bumi, Long Chen akan sendirian. Sepuluh teratas semuanya adalah murid tiga tetua iblis agung. Xiao Qingyun khawatir Long Chen akan dikepung, jadi dia memikirkan Murong Yu. Di antara murid tiga tetua iblis agung, hanya Murong Yu yang berperilaku relatif baik dan tidak memiliki prasangka terhadap siapapun. Selain itu, dia juga kuat. Jika Long Chen dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan baik dengan Murong Yu, itu akan sangat membantu perjalanannya kena di api bumi. Murong Yu tidak menyangka Xiao Qingyun tiba-tiba akan menyinggungnya. Dia sedikit tertegun sejenak. Dia baru saja diperingatkan, jadi reaksi pertamanya adalah melihat gurunya. Namun, karena Xiao Qingyun telah berbicara, tetua iblis kedua tidak berani membiarkan Murong Yu menolak. Jadi Murong Yu menganggup dan berkata, Tuan Istana, saya akan mencoba yang terbaik. Xiao Qingyun menganggup puas. Kemudian dia melihat sekeliling dan berkata, urusan hari ini sudah selesai. Semua orang boleh pergi. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam ujian Earth Vein of Fire, persiapkan diri dengan baik. Dalam lima hari, aku akan membuka jalan. Pada saat itu, siapa yang bisa mendapatkan keterampilan hebat benih setan hati Tao akan tergantung pada seberapa keras kamu bekerja. Iya, Kepala Istana. Berkat hubungannya dengan Long Chen, Pamor Xiao Qingyun tidak menurun, tetapi justru meningkat pesat. Dulu, satu-satunya hal yang dikritik orang-orang di Istana Iblis Surgawi adalah kemampuan Kepala Istana untuk menerima murid. Saat Long Chen naik pangkat, Citra Zhao Qingyun langsung menjadi sempurna di mata semua murid Istana Iblis Surgawi. Kerumunan itu berangsur-angsur mundur. Kecuali Murong Yu yang masih di tempat yang sama, tiga tetua Iblis Agung lainnya juga pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Yang tidak dilihat Long Chen adalah tatapan mata Yang dan Feng yang selalu muram saat dia pergi. Dia melirik ke arah kerumunan dan akhirnya menemukan seorang pemuda kurus. Kemudian dia bergegas mengikutinya. Long Chen tentu saja tidak mengetahui semua ini. Baiklah, Long Chen, Little Yu adalah seorang kultifator jenius di tingkat ke-delapan Heavenly River Tier. Selain itu, dia baik hati dan memiliki temperamen yang baik. Kamu harus berbicara baik-baik dengannya. Itu akan sangat membantu kamu dalam perjalananmu menuju elemental firefane, kata Zhao Qingyun sebelum pergi bersama Dong Fang Xuan Xiao dan Dong Fang Xuan Xiao. Hanya Long Chen dan Murong Yu yang terselubung yang tersisa di lapangan. Sepertinya tuanku ingin kau melindungiku dengan nadi api bumi. Sepertinya aku harus mengikuti jejakmu, kata Long Chen sambil tersenyum masam. Penutup mantel, Murong Yu sedikit marah. Meskipun kata-kata Long Chen tidak berarti demikian, Murong Yu merasa ada yang tidak beres. Terlebih lagi, Murong Yu masih ingat peringatan dari tiga tetua iblis. Long Chen, aku akan memberitahumu aturan-aturan dari Earth Vein of Fire. Aku akan pergi setelah aku memberitahumu. Dengarkan baik-baik, kata Murong Yu. Baiklah, Long Chen mengangguk. Vena api bumi adalah sungai magma yang sangat besar. Ada dua hal yang tersembunyi di bawah sungai magma. Satu adalah esensi api, dan yang lainnya adalah binatang iblis di tingkat ke-6 tahap bumi, binatang api-api. Umumnya, binatang api-api akan menjaga esensi api. Dalam keadaan normal, hanya dengan mengalahkan binatang api-api Anda bisa mendapatkan esensi api. Aturan kami adalah siapapun yang mendapatkan esensi api terbanyak akan menjadi pemenangnya. Kali ini, saya akan bersaing dengan Yang Dan Feng, dan Anda akan bersaing dengan yang lain. Jika Anda mendapatkan esensi api terbanyak, Anda bisa mendapatkan metode benih hati Tao tingkat pertama. Sederhana sekali. Long Chen sedikit terkejut. Apa lagi yang menurutmu dibutuhkan? Tanya Murong Yu. Bagaimana jika aku mendapatkan lebih banyak esensi api daripada kamu dan Yang Dan Feng? Tanya Long Chen. Aku tidak tahu. Kau bisa bertanya pada kepala istana. Tapi jangan terlalu banyak berpikir. Yang Dan Feng dan aku sudah memasuki nadi api bumi dua kali dan sangat mengenalnya. Pada dasarnya mustahil bagimu untuk melampaui kami. 365. Setelah itu, Murong Yu berencana untuk pergi. Meskipun Tetua Iblis Kedua telah pergi, Murong Yu tahu bahwa Tetua Iblis Kedua sedang menonton penampilannya. Jika dia tinggal di sini terlalu lama, dia pasti akan dimarahi. Oh benar, masih ada satu hal lagi. Di tengah pembicaraan, Murong Yu berbalik. Apa itu? Long Chen bertanya. Dia melihat bahwa Murong Yu sedang terburu-buru dan tidak mempedulikannya seperti sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, dia secara kasar mengerti bahwa Ketiga Tetua Iblis itu menekannya. Saat ini, di Istana Iblis, Ketiga Tetua Iblis itu tampaknya sedang bertarung dengan penguasa Istana Iblis secara terbuka dan diam-diam. Long Chen dan dia berasal dari faksi yang berbeda, jadi ini normal. Di Vena Bumi Evolusi Api, esensi pemurnian api adalah hal yang paling umum. Esensi pemurnian api telah dimurnikan oleh magma selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dapat membentuk kristal pemurnian dewa. Dalam percobaan kita, akan lebih baik lagi jika kita bisa mendapatkan kristal pemurnian dewa. Nilai kristal pemurnian dewa sebanding dengan 100 esensi pemurnian api. Jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkan kristal pemurnian dewa, itu pada dasarnya setara dengan Anda mendapatkan sihir benih hati Dao Agung. Kristal pemurnian dewa, aku akan mengingatnya. Dengan cara ini, Siaolang punya tujuan lain. Selain itu, esensi pemurnian api memiliki kristal pemurnian dewa yang lebih kuat, dan binatang api-api juga memiliki binatang iblis yang lebih kuat, yang dikenal sebagai binatang api ilahi. Penampilan binatang api ilahi mirip dengan binatang api-api, tetapi lebih besar dan lebih kuat. Binatang api ilahi adalah binatang iblis tingkat tujuh dari tahap bumi, dan ada banyak dari mereka di vena bumi evolusi api. Meskipun Murong Yu sengaja menjaga jarak dari Long Chen, dia memang telah memberitahu Long Chen semua yang perlu dikatakan. Dari sini, dapat dilihat bahwa dia masih menjaga Long Chen. Terima kasih. Long Chen mengangguk padanya. Secara umum, tidak banyak orang yang bersikap baik padanya. Yah, kamu juga harus berhati-hati dengan orang lain. Aku tidak tahu apakah mereka akan mempersulitmu. Kamu tahu siapa yang aku bicarakan. Selamat tinggal. Setelah itu, Murong Yu pergi. Di arena seni bela diri yang besar, hanya Long Chen yang tersisa berdiri. Pada saat ini, Xiaolang melompat ke arena dari sudut terdekat dan dengan gembira datang ke sisi Long Chen. Hari-hari ini, kekuatan Long Chen telah maju dengan pesat, sementara dia tidak membuat kemajuan apapun. Untungnya, hari-hari baiknya akan segera tiba. Namun, yang tidak dipahami Xiaolang adalah bahwa ia ingat dengan jelas bahwa masih ada dua hari sebelum pertempuran dengan Long Chen. Mengapa dua hari berlalu begitu saja? Masalah istana iblis surgawi telah berakhir, dan perhatian Long Chen kini sepenuhnya terpusat pada jimat batu misterius. Sungguh ajaib, tetapi sayang sekali aku tidak mampu memahaminya. Aku akan tinggalkan saja untuk saat ini. Jika aku terus berkembang, suatu hari nanti aku akan mampu memahami hal ini sepenuhnya. Setelah memikirkannya, Long Chen membawa Xiaolang kembali ke Azure Cloud Residence. Hanya tersisa lima hari, jadi Long Chen tidak berencana untuk berkultifasi lagi. Saat ini, Tracellus Spectre hanya dapat ditingkatkan melalui pertarungan yang sebenarnya. Dalam perjalanan pulang, semua orang memandang Long Chen dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Dulu, semua orang akan menertawakannya karena identitasnya dan karena kesombongannya. Namun, sekarang berbeda. Dia adalah Long Chen yang sebenarnya. Selain itu, dia telah mengembangkan keterampilan pertempuran tingkat surga dan memecahkan rekor istana iblis surgawi. Dengan kejeniusan yang mengerikan seperti itu, siapa yang berani menertawakannya? Selain rasa hormat, yang ada hanya rasa hormat di mata mereka. Aku akan tinggal di sini selama lima hari ke depan dan membiasakan diri dengan hantu tanpa jejak. Mengenai benih jalan iblis dan pedang kaisar iblis, aku harus mendapatkan keduanya. Begitu aku memilikinya dan kekuatanku meningkat lagi, saat itulah aku akan membunuh jalan kembali ke kota kekaisaran Biang. Xiao Xi, tunggu saja. Aku akan segera mendapatkan buah abadi sembilan surga untukmu. Ya, melihat gairah yang membara di mata Long Chen, Lingqi menganggup patuh. Tak lama kemudian, kesedihan yang mendalam muncul di matanya. Ini karena ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan kepada Long Chen, dan dia juga tidak sanggup untuk mengatakannya kepada Long Chen. Jika Long Chen benar-benar mendapatkan buah abadi sembilan surga untuknya, kemungkinan besar mereka akan berpisah selamanya. Inilah masalah yang menyebabkan Lingqi merasa semakin takut. Jika hubungan mereka masih sama seperti saat pertama kali bertemu di kota Biang, maka Long Chen telah setuju untuk membantunya merekonstruksi tubuhnya. Dia berpikir bahwa setelah tubuhnya direkonstruksi, dia akan memberi Long Chen sejumlah kompensasi dan kemudian meninggalkan tempat ini. Namun, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Jiwanya sudah ada di tubuh Long Chen. Jika mereka berpisah, jiwanya pasti akan dibuang di sini, mengubahnya menjadi orang yang tidak berjiwa. Dia lebih suka tinggal bersama Long Chen dalam keadaannya saat ini selamanya, tetapi dia tahu betapa kuatnya obsesi Long Chen. Long Chen adalah tipe orang yang tidak akan mundur begitu dia telah memutuskan sesuatu. Akibatnya, jika dia tidak mendapatkan buah abadi sembilan surga, dia pasti tidak akan menyerah. Tentu saja, ini semua ada di masa depan. Setelah dia dan Lingqi memiliki pikiran mereka sendiri, Long Chen kembali ke kediaman awan hijau. Dia telah tinggal di Istana Iblis Surgawi selama hampir dua bulan, tetapi dia tidak tinggal di kediaman awan hijau selama lebih dari beberapa hari. Hanya ada satu bulan tersisa, dan dua bulan ini damai. Long Chen tahu bahwa pada bulan berikutnya, Istana Iblis Surgawi akan berada dalam periode yang bergejolak. Pada saat ini, Long Chen melihat sebuah sepatu di tanah. Hanya ada satu sepatu, dan tampak agak aneh karena sepatu itu berada di sana sendirian. Ini adalah sepatu seorang murid pelayan. Di kediaman awan hijau, hanya ada satu Wang Xing. Mengapa Wang Xing meninggalkan sepatunya di sini? Long Chen sedikit bingung. Dia mengambil sepatu itu dan terkejut menemukan sebuah kalimat terukir di sol sepatu itu. Sendirian, dibawah pohon belalang di belakang gunung. Bagian belakang gunung Istana Iblis Surgawi berada di jalan menuju puncak gunung Iblis. Ada pohon belalang yang sangat tinggi. Long Chen ingat bahwa terakhir kali Wang Xing mengucapkan selamat tinggal kepada murid-murid lainnya, itu juga di dekat pohon belalang itu. Mereka sebenarnya mengincar Wang Xing. Siapa sebenarnya orang itu? Yang Jun sudah terluka, jadi bukan dia yang seharusnya menjadi target. Seharusnya Yang Dan Feng. Tentu saja, ini hanya tebakan. Tanpa sepatah kata pun, Long Chen memberi tahu Xiao Lang untuk menjaga jarak sementara dia menuju ke belakang gunung. Dia telah terburu-buru di sepanjang jalan ini selama beberapa hari terakhir, jadi dia segera tiba di tempat yang ditandai oleh Sol Sepatu. Ketika dia melihat pohon belalang dari jauh, Long Chen sudah melihat dua orang berdiri di sana. Salah satunya adalah Wang Xing, dan yang lainnya adalah pria yang dingin dan tegas yang bersandar di pohon. Tidak lain adalah Yang Dan Feng. Wang Xing, pakai sepatunya. Setelah berjalan ke sisi Wang Xing dan menyadari bahwa dia tidak terluka, Long Chen merasa sedikit lebih tenang. Dia kemudian melemparkan sepatu di tangannya ke Wang Xing dan berdiri di depannya, menatap Yang Dan Feng. Kakak Chen. Saat melihat Long Chen, mata Wang Xing sudah berkaca-kaca. Yang Dan Feng telah memberitahunya bahwa jika Long Chen tidak tahu bagaimana melakukannya, dia akan mengeksekusi Wang Xing. Untungnya, Long Chen benar-benar datang. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Kembalilah dulu, dan jangan ceritakan pada siapapun tentang apa yang terjadi di sini, kata Long Chen dengan tenang. Baiklah. Wang Xing tahu bahwa dia hanya akan menjadi beban bagi Long Chen jika dia tetap di sini. Selain itu, dia sangat menghormati Long Chen. Dia tidak percaya bahwa Yang Dan Feng dapat melakukan apapun terhadap Long Chen. Setelah Wang Xing pergi, bibir Yang Dan Feng melengkung membentuk seringai dingin. Sepertinya kau cukup peduli dengan murid pelayan rendahan. Sudah takdir kita bertemu. Bisa bertukar beberapa patah kata dan menjalin persahabatan adalah takdir. Menurutku, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan atau status, dan tidak ada konflik. Namun, kamu, di sisi lain, tidak perlu melakukan ini sama sekali. Jika kamu ingin aku keluar dan menemuimu sendirian, kamu hanya perlu mengucapkan sepatah kata, kata Long Chen. Yang Dan Feng tersenyum dan berkata, aku membawanya ke sini karena aku ingin melihat apakah kau benar-benar peduli dengan kematiannya. Kami, murid inti, sepenuhnya berhak membunuh murid pembantu tanpa hukuman. Bahkan jika aku membunuhnya di depan umum, itu juga wajar. Apakah kau mengerti? Apa maksudmu? Katakan saja tujuanmu secara langsung. Long Chen melihat sikap Yang Dan Feng. Jelas bahwa dia ingin menjadikannya musuh. Yang Dan Feng adalah seorang seniman bela diri di tingkat ke-8 dari Heavenly Reverteier, dan dia juga telah mengembangkan Tracelless Demon Shadow dan Great Demonic Seed Technique of Dao Heart. yang yakin bahwa dirinya yang sekarang seharusnya tidak sebanding dengannya. Aku akan mengajukan beberapa permintaan kepadamu. Pertama, kamu tidak boleh mengambil tempat pertama dalam ujian Earth Vein of Fire di bawah level ke-7 Heavenly Reverteier. Kedua, kamu tidak boleh berbicara dengan Little Yu di masa mendatang, apalagi berhubungan dengannya. Suara Yang Dan Feng dingin. Long Chen hampir tertawa terbahak-bahak. Yang Dan Feng ini benar-benar sombong. Bahkan Zhao Qingyun tidak punya hak untuk membatasi Long Chen seperti ini, jadi orang macam apa Yang Dan Feng itu? Hak apa yang kau miliki untuk membuatku melakukan ini? kata Long Chen sambil tersenyum. Aku tahu kau akan menanyakan hal ini. Ekspresi Yang Dan Feng seolah-olah semuanya sesuai dengan harapannya, dan dia berkata, jika aku mengancamu dan mengatakan bahwa jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan membunuhmu. Ancaman semacam ini benar-benar terlalu kecil. Kamu sombong dan angkuh, dan aku yakin kamu sudah berpikir bahwa kamu dapat berdiri bahu-membahu denganku. Lalu apalagi yang kau punya dariku? Sikap Yang Dan Feng membuatnya sangat tidak nyaman, jadi di mata Long Chen, keganasannya sudah berangsur-angsur muncul. Sangat sederhana. Aku sudah memberitahumu. Aku bisa melihat bahwa kamu, Long Chen, adalah orang yang menghargai hubungan. Kehidupan seorang murid yang bekerja serabutan seperti rumput bagiku, tetapi itu adalah harta karun bagimu, dan aku memiliki banyak kekuatan di Istana Iblis Surgawi. Aku dapat menjamin bahwa aku memiliki seratus cara untuk membunuh Wang Xing. Jika kamu berani melanggar dua syarat di atas, kamu bisa menunggu untuk mengambil mayatnya. Yang Dan Feng memukul titik lemah Long Chen, dan berkata dengan bangga. Long Chen tidak berbicara. Dia memang waspada, dan tidak ingin Wang Xing kehilangan nyawanya karena dia. Namun, ini tidak berarti bahwa dia akan diganggu dalam kasus itu. Karena itu, Long Chen mengangkat kepalanya, tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia berkata, kalau begitu, maka aku juga akan memberitahumu bahwa jika sesuatu terjadi pada Wang Xing, akan ada hari di mana kamu juga akan kehilangan nyawamu. Aku bahkan dapat membunuh kota Pine Middle, jadi apakah kamu pikir aku tidak dapat membunuhmu? Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Long Chen bahkan tidak menoleh ke belakang, dan langsung pergi. Permusuhan sudah terbentuk, jadi tidak perlu lagi mengatakan omong kosong. You kecil dan aku adalah kekasih masa kecil, dan kami telah bersama selama 20 tahun. Jika kau membuat masalah, bahkan jika aku kehilangan nyawaku, aku akan membunuhmu, Long Chen. Di belakangnya, Yang Dan Feng berteriak. 366. Lima hari kemudian, persidangan di Fire Evolution Earth Vein resmi dimulai. Sebelumnya, tidak perlu disebutkan betapa gembiranya Xiao Lang. Long Chen menemukan bahwa setelah Xiao Lang mengambil alih tubuh serigala setan pemakan matahari, kepribadiannya menjadi semakin kekanak-kanakan. Dia seperti anak kecil sepanjang waktu, dan hanya ketika dia menghadapi masalah nyata dia akan menjadi serius. Pagi-pagi sekali, Xiao Lang dengan bersemangat mengikuti di belakang Long Chen, dan saat ini, Zhao Qingyun sudah menunggu Long Chen di luar. Saat mereka berjalan menuju tujuan, Zhao Qingyun bertanya, bagaimana dengan Murong Yu? Jangan khawatir, meskipun aku sendirian, aku tidak akan kalah dari mereka. Bagaimana menurutmu? kata Long Chen dengan percaya diri. Zhao Qingyun menganggup dan berkata, sebenarnya, aku hanya khawatir yang Dan Feng akan bergandengan tangan dengan Xiao Yu untuk menghadapimu demi membalaskan dendam Yang Jun. Hanya dengan begitu, akan sulit bagimu untuk melawan. Tidak. Ini adalah sesuatu yang dapat dijamin oleh Long Chen. Dia dapat melihat bahwa meskipun Yang dan Feng memperhatikan Murong Yu, Murong Yu tidak benar-benar memperhatikannya. Kalau begitu, sudah beres. Ingat, semakin banyak esensi api, semakin baik. Teknik benih iblis hati Dao Agung adalah hal yang baik, Zhao Qingyun memberi instruksi. Long Chen mengangguk. Oh, benar juga. Jika aku memperoleh lebih banyak esensi api daripada mereka berdua, maka bisakah aku langsung memperoleh dua tingkat teknik benih iblis hati Dao Agung? Long Chen bertanya. Tingkat pertama dari teknik benih iblis hati Dao Agung dapat meningkatkan daya ledak ki sejati sebanyak dua kali lipat, sedangkan tingkat kedua dapat meningkatkan daya ledak sebanyak empat kali lipat. Transformasi jiwa naga milik Long Chen sendiri memiliki amplifikasi sepuluh kali lipat. Dengan cara ini, mungkin dapat meningkat hingga empat puluh kali lipat. Empat puluh kali adalah konsep yang sangat mengerikan. Ini berarti bahwa setelah Long Chen menggunakan teknik benih iblis hati Dao besar, ki sejatinya dapat diperkuat ke tingkat yang bahkan lebih kuat daripada kultifator tingkat sungai surgawi tingkat ketujuh. Oleh karena itu, seni benih iblis hati Dao Agung memang merupakan hal yang baik. Tentu saja, karena itu adalah kemampuan mistik dengan tingkatan, itu tidak akan berhasil jika kekuatan Long Chen jauh melampaui tingkatan ini. Ambil contoh Divine Fire Doppelgangers. Kekuatan terkuat masing-masing Doppelgangers berada di sekitar level ke-8 Heavenly River Tier. Ketika kekuatan Long Chen jauh melampaui Heavenly River Tier, Divine Fire Doppelgangers hanya akan berada di level tinggi Earth Tier, jadi mereka tidak akan bisa meningkat. Seni benih iblis hati Dao Agung juga sama. Sebelum kekuatan Long Chen melampaui Zhao Qingyun, seni benih iblis hati Dao Agung dapat digunakan. Namun, jika dia menggunakannya, maka itu tidak akan berguna. Pertanyaan Long Chen membuat Zhao Qingyun bingung sejenak. Belum ada yang seperti itu. Namun, kamu ingin memperoleh dua tingkat seni benih iblis hati Dao Agung. Zhao Qingyun berkata dengan serius. Long Chen menganggup dan berkata, siapa yang tidak menginginkan lebih banyak buku panduan kemampuan mistik. Kalau begitu, kau harus berpura-pura dan memprovokasi tiga tetua iblis agung dengan kata-kata. Jika aku setuju, mereka pasti akan menentangnya. Jika mereka setuju lebih dulu, maka aku akan setuju. Namun, Long Chen, aku tahu dan Feng dan Little Yu. Tidak akan mudah bagimu untuk melampaui mereka. Kau harus tahu bahwa mereka adalah dua jenius terkuat di negara Changyang setelah Lin Xi Chen. Long Chen adalah orang yang cerdas. Apapun yang dikatakan Zhao Qingyun, dia pada dasarnya mengerti dengan sedikit petunjuk. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Long Chen tersenyum. Jejak hantu tanpa jejak, seni benih iblis hati Dao Agung, dan prinsip pedang kaisar iblis. Ketiga buku rahasia itu semuanya ada di sakunya. Mengikuti Zhao Qingyun, Long Chen sudah tiba di belakang gunung. Pintu masuk ke Earth Vein of Fire harus melewati bagian belakang gunung, melewati kolam dalam tempat Long Chen berlatih, dan berjalan kaki sebentar sebelum tiba di sebuah gua. Pintu masuk ke Earth Vein of Fire ada di gua ini. Di belakang gunung, tiga tetua iblis agung dengan sepuluh murid sudah menunggu Long Chen. Ini seperti konfrontasi antara kekuatan baru dan lama dari Master Istana Iblis Langit dan tiga tetua iblis agung. Long Chen sangat getir. Dia seharusnya sama dengan Zhao Qingyun. Mereka semua sendirian. Zhao Qingyun bisa melawan tiga orang, tetapi Long Chen sedikit lebih buruk. Ketika kedua belah pihak bertemu, karena konflik antara Long Chen dan Yang Jun, udara tampak penuh dengan bau mesiu. Murid-murid muda itu semuanya berada di bawah faksi yang sama dari tiga tetua iblis agung. Mereka berbagi musuh yang sama. Mereka tidak berani memiliki pendapat apapun tentang Zhao Qingyun, jadi mereka semua menatap Long Chen dengan mata dingin. Long Chen baru saja berada di tingkat ke-6 dari tingkat pembuluh darah naga. Sepuluh murid yang hadir semuanya berada di atas tingkat ke-7 dari tingkat sungai surgawi, dan bahkan ada satu di tingkat ke-8 dari tingkat sungai surgawi. Kecuali Murong Yu, mereka semua menatap Long Chen dengan mata dingin. Secara logika, ketika Long Chen menghadapi tekanan seperti itu, dia seharusnya takut sampai ingin buang air kecil. Namun, yang mengejutkan semua orang, Long Chen tidak bereaksi sama sekali. Dia masih tampak acu-ta'acu, yang sangat mirip dengan Zhao Qingyun di sebelahnya. Temperamen orang ini benar-benar luar biasa. Tidak mudah menghadapinya. Tiga tetua iblis agung memiliki beberapa kekhawatiran. Faktanya, jika Long Chen tidak muncul, bayangan iblis tanpa jejak dan benih iblis hati Dao Agung telah dipersiapkan untuk Yang Jun. Mereka tahu bahwa Yang Jun dapat memasuki level Yang Dan Feng ketika ia mencapai tingkat ke-8 dari tingkat sungai surgawi, menambahkan murid teratas lainnya untuk tiga tetua iblis agung. Sayangnya, Long Chen muncul. Long Chen tidak hanya merebut bayangan iblis tanpa jejak, tetapi dia juga mengalahkan Yang Jun dalam tantangan tersebut. Yang Jun tertekan. Dia telah melewatkan tingkat ke-8 dari tingkat sungai surgawi. Diperkirakan akan sangat sulit untuk mencapai tingkat ke-8 dari tingkat sungai surgawi dalam waktu singkat. Semua ini dibawa ke Yang Jun oleh Long Chen, jadi saat ini, orang yang paling membenci Long Chen adalah Yang Jun. Semuanya sudah ada di sini, kalau begitu ayo berangkat. Tentu saja, Zhao Qingyun tahu bahwa suasananya tidak normal. Namun, dia hanya menutup mata terhadap hal itu. Dalam ujian sebelumnya, tidak ada murid Zhao Qingyun. Pada saat itu, tiga tetua iblis agung sangat mengagumkan. Kali ini, akhirnya ada Long Chen yang dapat membantunya memamerkan kehebatannya. Meskipun Zhao Qingyun tidak mengatakannya, dia diam-diam senang di dalam hatinya. Di tengah bau mesiu yang pekat, semua orang tiba di depan gua. Sebelum mereka mencapai gua, Long Chen merasakan napas panas menerpa wajahnya. Pada saat ini, Xiao Lang buru-buru bangkit dari pelukan Long Chen. Matanya yang mengantuk menatap gua, dan langsung menjadi panas. Xiao Lang sangat suka tidur, Long Chen menduga itu karena dia membakar api kehidupan terakhir kali. Kita sudah sampai. Kalian akan menjalani uji coba lima hari dari Derivate Fire Earth Vein. Siapapun yang bisa mendapatkan Fire Refinite Essence terbanyak akan menjadi pemenang terakhir. Apakah kalian semua sudah siap? Zhao Qingyun berbalik, dan menatap semua orang dengan tatapan serius. Siap. Semua orang mengangguk, dan suara mereka keras dan jelas. Jika tidak ada pertanyaan, aku akan membuka lorong itu sekarang. Tatapan Zhao Qingyun menyapu semua orang, dan sekali lagi menegaskan. Saya punya pertanyaan. Long Chen tahu bahwa Zhao Qingyun sedang menciptakan kesempatan untuknya. Dia buru-buru bertanya, Guru, saya ingin tahu, jika saya memperoleh lebih banyak esensi api yang dimurnikan daripada mereka berdua, maka dapatkah saya secara langsung memperoleh dua tingkat teknik benih setan besar dao dan hati. Long Chen sangat berani, dan langsung menyapukan pandangannya ke semua orang. Dia menatap Yang Dan Feng dengan tatapan provokatif, dan berkata dengan suara yang jelas. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Dia berani mengatakan bahwa dia telah mengumpulkan lebih banyak esensi api yang dimurnikan daripada dua seniman bela diri di tingkat kedelapan alam sungai surgawi. Selain itu, mereka adalah seniman bela diri yang luar biasa di tingkat kedelapan alam sungai surgawi, dan masing-masing dari mereka telah mempraktikkan dua keterampilan tempur kelas surga. Apa kau bercanda? Dengan kekuatanmu? Jika kau benar-benar bisa mendapatkan dua level, apa salahnya memberimu dua level? Yang Dan Feng merasa geli saat mendengar ini. Dia sangat percaya diri. Ide serakah Long Chen tidak lebih dari sekadar lelucon. Ketiga tetua iblis agung pun saling berpandangan. Satu-satunya kriteria dari ujian ini adalah esensi api yang dimurnikan. Siapapun yang memperoleh lebih banyak esensi api yang dimurnikan adalah yang terkuat. Jika aku bisa memperoleh dari mereka, bahkan mereka bisa memperoleh level kedua, lalu mengapa aku tidak bisa memperoleh level kedua sepenuhnya. Long Chen melihat sekeliling ke semua orang dan berkata-kata demi kata. Hanya angan-angan. Semua orang menggelengkan kepala. Hentikan. Tetua iblis agung menggelengkan kepalanya. Ia menatap Zhao Qingyun dan bertanya, Kepala Istana, apa pendapatmu tentang masalah ini? Semuanya tergantung pada Anda. Zhao Qingyun melemparkan masalah ini kepadanya, yang menempatkan tetua iblis agung dalam posisi yang sulit. Dia tahu bahwa Zhao Qingyun sedang menekannya. Jika dia tidak menyetujui permintaan Long Chen, tampaknya ketiga tetua iblis agung tidak memiliki kepercayaan pada murid-murid mereka. Namun jika dia setuju, dia khawatir akan ada beberapa perubahan khusus yang akan menguntungkan Long Chen. Sepertinya ketiga tetua iblis tidak begitu percaya pada murid-murid mereka. Baiklah, lupakan saja. Jika aku begitu saja memperoleh tahap kedua dari metode benih iblis agung hati Dao, beberapa orang mungkin akan merasa tidak seimbang dan diam-diam merencanakan sesuatu terhadapku. Itu tidak akan baik. Wajah Long Chen dipenuhi dengan ejekan. Jangan bicara lagi. Karena kepala istana telah memberiku hak untuk memutuskan, maka lakukanlah apa yang kau katakan. Murid-muridku adalah orang-orang yang jujur dan terbuka. Tetua iblis agung hanya bisa berkata tanpa daya. Jika dia menolak Long Chen saat ini, itu benar-benar sedikit untuk meningkatkan moral orang lain dan mengurangi gengsinya sendiri. Zhao Qingyun tidak langsung memutuskan, tetapi menyerahkan kewenangannya kepada tetua iblis agung untuk memaksa ketiga tetua iblis agung agar setuju. Berhasil diselesaikan, Long Chen sangat gembira dalam hatinya. Selanjutnya, di bawah pimpinan Zhao Qingyun, semua orang berjalan ke dalam gua. Ini adalah gua merah menyala. Tidak ada api di dalam gua, tetapi suhunya sangat tinggi. Batu-batu di dalam gua semuanya berwarna merah. Selanjutnya, di bawah pimpinan Zhao Qingyun, semua orang memasuki gua. Ini adalah gua merah menyala. Tidak ada api di dalam gua, tetapi suhunya sangat tinggi. Batu-batu di dalam gua semuanya berwarna merah. Saat berjalan, Long Chen melihat bahwa dia sudah sampai di ujung. Di ujung, ada gerbang besi besar. Gerbang besi ini tertutup karat, seolah-olah sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Melalui gerbang besi ini, kalian akan mencapai nadi bumi api yang dihasilkan. Ada sepuluh lorong di depan kalian. Turunlah melalui lorong-lorong ini, dan kalian akan menuju ke sepuluh posisi yang berbeda. Aku sarankan, jika kalian tidak ingin ditemukan oleh orang-orang kalian sendiri, pergilah ke nadi bumi api yang dihasilkan dan segera ubah posisi kalian. Penjelasan Zhao Qingyun hanya untuk didengar Long Chen. Lagi pula, hanya Long Chen yang bermusuhan dengan mereka. Jika dia bertemu mereka, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Long Chen mengangguk diam-diam. Setelah itu, Zhao Qingyun memegang gagang pintu besi yang besar itu dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik pintu besi itu keluar. Suara keras logam yang bergesekan dengan logam bergema di dalam gua. 367. Setelah Zhao Qingyun membuka gerbang besi, hembusan udara panas datang dari dalam. Di sini sangat panas, apalagi di dalam. Mencium bau api, Xiaolang benar-benar gelisah dalam pelukan Long Chen. Kedua matanya yang bulat terbuka lebar, menatap ke dalam gua. Penampilannya yang serius membuatnya tampak sedikit konyol. Murong Yu, yang tidak jauh dari sana, melihat penampilan Xiaolang dan tiba-tiba merasa iri. Masuklah, kalian semua. Ada 10 lorong dan total 11 orang. Little Yu, kau akan membiasakan diri dengan lingkungan di dalam. Kau akan memasuki salah satu lorong bersama Long Chen. Begitu kita mencapai urat api elemental, kita akan berpencar, perintah Zhao Qingyun. Dia memainkan trik yang sama lagi, menggunakan kewenangannya untuk mengikat Murong Yu dan Long Chen bersama-sama. Kali ini, tetua iblis kedua sedikit marah. Jika tetua iblis pertama tidak menghentikannya, dia mungkin akan langsung menentang Zhao Qingyun. Bagaimanapun, Murong Yu adalah muridnya, dan dia adalah murid tengah dari tiga tetua iblis agung. Tindakan Zhao Qingyun hampir seperti memburunya. Ya, Tuan. Murong Yu mengangguk. Dia tidak peduli. Bagaimanapun, setelah tiba di urat bumi dari Fetfire, mereka harus berpisah. Tidak masalah jika mereka tetap bersama untuk sementara waktu. Namun, Murong Yu tidak keberatan. Keberatan yang dan Feng terlalu besar. Dia tidak berani menentang Zhao Qingyun, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Long Chen. Kebenciannya terhadap Long Chen semakin dalam. Ketika sepuluh bagian itu keluar, Yang dan Feng ingin menyarankan kepada Zhao Qingyun dan tiga tetua iblis agung agar Murong Yu pergi bersamanya. Tanpa diduga, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Zhao Qingyun telah mengatur Long Chen. Di bawah pengaturan Zhao Qingyun, para murid mulai berjalan ke lorong satu per satu. Ketika Long Chen dan Murong Yu berjalan ke lorong yang sama, derbang besi di belakang mereka perlahan tertutup. Setelah pintu besi ditutup, keadaan di sekitarnya menjadi lebih terang. Batu-batu di sekitar lorong itu semuanya berwarna merah menyala. Panas yang menyengat terpancar dari batu-batu itu dan memicu gelombang panas di lorong itu. Lorong itu miring ke bawah, yang berarti Long Chen telah menuju ke bawah tanah. Lahar itu seharusnya sudah berada di bawah tanah sejak awal. Pada saat ini, Murong Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan di depan sendirian. Dalam cahaya merah menyala yang samar, tubuhnya yang indah dan lembut terbungkus kain muslin hitam yang ketat. Itu samar-samar terlihat, dan sosoknya yang tinggi dan ramping sangat memikat. Zhao Qingyun membawa Murong Yu ke sini hanya untuk membuat masalah. Faktanya, Long Chen tidak lagi membutuhkan bantuan siapapun. Melolong. Xiao Lang menjerit kesal. Jika bukan karena Long Chen, dia pasti sudah bergegas turun. Teriakannya akhirnya membuat Murong Yu menoleh. Dia masih ditutupi kerudung dan wajahnya tidak terlihat jelas. Pada saat ini, dia berhenti dan menunggu Long Chen berjalan ke sisinya. Dia dengan hati-hati menatap Xiao Lang dalam pelukannya dan berbisik, Xiao Lang yang lucu. Long Chen, siapa nama binatang iblis ini? Dia disebut binatang api, dan dia paling menyukai api. Long Chen mengarang cerita. Binatang api. Murong Yu mencari-cari di dalam ingatannya, tetapi dia tampaknya tidak tahu apapun tentang binatang iblis seperti binatang api. Selain itu, nama ini terlalu rendah. Kau mempermainkanku, kata Murong Yu dengan marah. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya sendiri padanya. Long Chen memutar matanya. Dia tahu bahwa Murong Yu tidak ingin berbicara dengannya, tetapi karena Xiao Lang terlalu imut, dia tidak memiliki banyak perlawanan. Pada akhirnya, dia masih mengobrol dengan Long Chen. Tanyakan sendiri padanya. Murong Yu sedikit linglung. Dia menatap Xiao Lang dan bertanya dengan suara rendah, Xiao Lang, apakah kamu disebut binatang api? Xiao Lang bersendawa dan menyemburkan api dari mulutnya. Bisakah kau membiarkanku memelukmu? Kata Murong Yu dengan penuh harap. Tidak. Di dalam pedang Lingqi, Lingqi buru-buru berseru. Xiao Lang, jika kau membiarkan dia memelukmu, jangan panggil aku kakak Lingqi lagi. Xiao Lang segera menyusut kepelukan Long Chen, termasuk ekornya. Lihat, dia tidak mau, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Long Chen merentangkan tangannya tanpa daya. Kenapa? Tanya Murong Yu, merasa sedikit tidak beruntung. Mungkin karena kamu terlalu jelek, kata Long Chen. Anda. Tidaknya, Murong Yu melotot marah ke arah Long Chen, lalu dia mempercepat langkahnya dan berjalan di depan. Sepertinya dia tidak akan berbicara dengan Long Chen mulai sekarang, kata Long Chen. Lorong menuju vena bumi evolusi api sangat dalam. Long Chen telah berjalan setidaknya beberapa ribu meter, tetapi dia belum mencapai ujungnya. Lorong itu berkelok-kelok ke bawah. Long Chen menduga bahwa bentuk lorong itu seharusnya berbentuk spiral, dari gerbang besi ke dasar gunung Kaisar Iblis. Selama sisa perjalanan, Murong Yu tidak berbicara dengan Long Chen lagi, dan Long Chen senang karena merasa tenang. Ling Xi saat ini sedang menatapnya melalui pedang di telinganya. Setiap kali Murong Yu mendekat, dia akan menatapnya seperti harimau yang sedang mengawasi mangsanya. Long Chen juga tidak ingin telinganya menderita sia-sia, jadi ada baiknya Murong Yu tidak berbicara kepadanya. Ngomong-ngomong, Long Chen, kamu sudah lama berada di Istana Iblis, mengapa kamu tidak melihat gadis itu? Saat mereka hendak keluar dari lorong, Murong Yu tiba-tiba berhenti dan berkata. Tampaknya Murong Yu sangat mengkhawatirkan Ling Qi. Aku tidak bisa menemuinya untuk sementara waktu. Saat aku menjadi lebih kuat, aku bisa membiarkanmu menemuinya. Ada apa? Tanya Long Chen. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu bahwa Ling Qi ada di telinganya. Tidak apa-apa. Saat itu, aku melihatmu mempertaruhkan nyawamu untuk melindunginya dan kau bahkan dipukul beberapa kali. Aku merasa kau pasti sangat menyukainya, jadi aku bertanya dengan santai. Karena tidak ada yang salah, tidak apa-apa. Kata Murong Yu ringan. Dari nada bicaranya, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia punya perasaan. Baru pada saat itulah Long Chen tahu mengapa Murong Yu sering membantunya. Pertama-tama, dia adalah seorang wanita. Long Chen bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi seorang wanita. Mungkin dia tersentuh, tetapi Murong Yu sangat jelas bahwa semua ini bukan miliknya. Apakah kamu merasakannya? Suhu telah meningkat sekitar 10 kali lipat dibandingkan saat kita masuk. Kita telah tiba di vena bumi evolusi api. Murong Yu mengganti topik pembicaraan. Long Chen juga merasakannya. Setelah memasuki vena bumi evolusi api, aku punya urusan sendiri yang harus kulakukan. Saat waktunya tiba, kita akan berpisah. Namun, Long Chen, aku masih harus mengingatkanmu. Jika kau bisa, kau harus berusaha mendapatkan esensi api murni sebanyak mungkin. Semakin banyak semakin baik, Murong Yu ragu sejenak dan mengatakannya. Kenapa? Long Chen merasa bahwa Murong Yu masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ku dengar bahwa kecuali Yang dan Feng, orang lain akan mengumpulkan Refinite Fire Essence dan memberikannya kepada Yang Jun. Dengan cara ini, jumlahnya akan sama dengan jumlah 8 orang lainnya. Jadi, kamu harus tahu berapa banyak yang kamu butuhkan. Kata Murong Yu. Itu juga berhasil. Long Chen sedikit terdiam. Untungnya, Murong Yu mengingatkannya. Kalau tidak, kali ini, Long Chen akan meremehkan jumlah esensi api murni Yang Jun. Karena itu, dia merasa sangat berterima kasih kepada Murong Yu. Tidak masalah. Ketika saatnya tiba, itu akan tergantung pada berapa banyak Refinite Fire Essence yang Anda miliki. Anda bahkan dapat merebut Refinite Fire Essence mereka sebelum waktunya habis. Tentu saja, Anda tidak dapat menggunakan Refinite Fire Essence yang telah Anda peroleh sebelumnya. Suhu Refinite Fire Essence yang baru saja dikeluarkan dari magma ratusan kali berbeda dari Refinite Fire Essence yang telah ditempatkan di dunia luar selama setahun. Sekilas, Anda dapat melihat perbedaannya. Jangan bilang Anda membawa Refinite Fire Essence untuk menambah jumlahnya. Murong Yu tidak menjelaskan hal ini kepada Long Chen, jadi dia khawatir Long Chen akan memiliki ide ini. Tidak, aku tidak punya apa-apa. Long Chen sedikit terdiam. Jika siaolang ada di sini, mustahil baginya untuk menyimpan Refinite Fire Essence. Berbicara tentang ini, Long Chen tiba-tiba merasa bahwa pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi jelas. Di tanah di depannya, ada sebuah lubang kecil. Long Chen berjalan ke sisi lubang dan melihat ke dalam. Yang dia lihat hanyalah magma merah tua sejauh matanya bisa melihat. Selain magma, tidak ada yang lain. Magma itu bergulung-gulung, dan gelombang panas yang besar menyerbu ke arah Long Chen. Di magma di bawahnya, ada gelembung-gelembung yang muncul dari waktu ke waktu dan meledak. Dalam penglihatannya, itu seperti genangan air mendidih berlumpur merah, melepaskan sejumlah besar panas. Ini magma. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihatnya. Memhem, benar juga. Binatang api li dan esensi api murni keduanya tersembunyi di kedalaman magma ini. Kau harus menyelam dalam-dalam untuk bisa mendapatkan apapun. Tanpa energi sejati di tingkat kelima dari tingkat sungai surgawi atau di atasnya, tidak mungkin kau bisa melindungi diri sendiri dan bergerak bebas di bawah sana. Kau, Xiao Lang, apakah kau baik-baik saja? Dia masih tidak tahu level Xiao Lang, jadi dia bertanya dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, dia terlahir untuk api. Long Chen tersenyum misterius. Baiklah. Aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Mereka mungkin sudah berlari sejauh itu, dan seharusnya sudah memasuki sungai magma sekarang. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Selamat tinggal. Long Chen mengangguk. Setelah mengatakan ini, Ngurong Yu tidak ragu-ragu dan melompat turun dari lubang kecil ini. Energi sejati mengelilinginya, memberikan tubuhnya kemampuan untuk menahan panasnya magma. Kemudian, dia terjun dengan kepala terlebih dahulu ke dalam magma merah menyala dan menghilang. Xiao Lang menatap ke bawah dengan tatapan membara. Ayo kita pergi juga, Xiao Lang. Ini surgamu. Nadi bumi api yang berkembang, binatang api apili. Dengan mata iblis pemakan rohku, semua binatang iblis tidak punya tempat untuk bersembunyi dari mataku. Jika kita menemukan binatang iblis, bukankah kita akan menemukan esensi api yang dimurnikan? Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir menemukan esensi api yang dimurnikan yang lebih sedikit daripada mereka. Apa yang perlu dilakukan Long Chen adalah mengumpulkan esensi api halus dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan efisiensi tertinggi. Setelah bersiap dengan Xiao Lang, Long Chen juga meniru Murong Yu, menyelimuti tubuhnya dengan energi sejati dan melompat ke sungai magma. Bagi Xiao Lang, magma ini tidak lebih dari sekadar air mandi baginya. Memang sangat panas. Begitu dia terjun ke dalam, semua yang ada di sekitarnya berwarna merah. Dia tidak bisa melihat apapun, hanya kekuatan dorong dari magma yang seperti air mengalir, mengguncang Long Chen maju mundur. Long Chen mengendalikan tubuhnya dan kemudian menggunakan energi sejatinya untuk membuka suatu ruang. Baru setelah itu ia dapat melihat benda-benda di sekitarnya. Dan Xiao Lang berada di magma di depannya. Yang dapat dilihat adalah jejak api, yang hampir secara otomatis mengalir ke dalam tubuh Xiao Lang, ditelan oleh Xiao Lang. Ayo, kita mulai mencari. 368 Dalam urat api ini, apa yang harus dihadapi Long Chen bukan hanya serangan binatang iblis, tetapi juga serangan murid-murid istana iblis surgawi lainnya. Long Chen percaya bahwa di istana iblis surgawi, selain Murong Yu, selama orang lain melihatnya, mereka akan menyerangnya. Paling tidak, mereka akan merebut esensi api yang dimurnikan milik Long Chen. Sebenarnya, sejak dia mengolah Tracellus Spectre, Long Chen tidak takut pada siapapun kecuali Yang Dan Feng di antara murid-murid Heavenly Demon Palace. Namun, Long Chen tidak mau bertemu Yang Dan Feng dan yang lainnya sebelum dia memperoleh cukup Fire Refinite Essence. Bagaimanapun, Long Chen hanya punya dua tujuan kali ini. Satu adalah untuk membantu Xiao Lang naik level, dan yang lainnya adalah Great Art of Dao Heart Demonic Seed. Di sungai magma yang sangat besar ini, murid iblis pemakan roh Long Chen memainkan peran besar. Ketika dia memasuki magma, dia dikelilingi oleh magma merah yang bergulung-gulung. Jika dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan, Long Chen tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan esensi api yang dimurnikan. Namun, dengan murid iblis pemakan roh, itu berbeda. Dengan menggunakan murid iblis pemakan roh, magma di sekitarnya benar-benar menghilang. Long Chen dapat melihat jiwa-jiwa dalam radius 1 mil. Ini adalah pertama kalinya ia menggunakan murid iblis pemakan roh, dan Long Chen melihat dua jiwa. Salah satunya adalah Murong Yu. Ia sedang menuju ke barat. Long Chen tidak mengikutinya. Sebaliknya, ia pergi ke arah jiwa lainnya. Li binatang api-api. Benar saja, dalam radius 1 mil dari Long Chen, ada seekor binatang api-api li. Long Chen memanggil Xiao Lang, dan tanpa berkata apa-apa, dia pergi ke arah binatang api-api li. Binatang api berkobar hidup di magma dan memakan magma. Ia mirip dengan naga api bercakar delapan tanpa tanduk yang kita temui di Pulau Ikan Mas. Akan tetapi, binatang api berkobar jauh lebih kuat daripada naga api bercakar delapan tanpa tanduk. Esensi api adalah esensi magma. Binatang api berkobar tidak dapat menelannya secara langsung. Oleh karena itu, ia biasanya berhibernasi di samping esensi api dan menyerap esensi apinya. Oleh karena itu, dimanapun ada binatang api berkobar, akan ada esensi api. Ini adalah informasi yang telah dikumpulkan Long Chen selama beberapa hari terakhir. Dengan menggunakan mata iblis pemakan roh untuk menemukan binatang api li, dia juga secara tidak langsung menemukan esensi pemurnian api. Dengan kecepatan seperti ini, Long Chen tidak percaya bahwa dia akan lebih lambat dari yang lain. Secara umum, terlepas dari apakah itu mythical fire flame beast atau fire revinemen essence, mereka semua berada di lapisan bawah magma. Situasi saat ini tidak terkecuali. Faktanya, jika seseorang melihat jarak permukaan, jarak antara mythical fire flame beast dan Long Chen tidak jauh. Namun, jarak vertikal beberapa ratus meter. Long Chen terus menyelam ke bawah. Karena dia berada di magma, bergerak terlalu banyak dapat dengan mudah menyebabkan magma bergolak. Oleh karena itu, kecepatan Long Chen tidak cepat, dan dia hanya bisa dengan hati-hati menyelam lebih dalam. Saya hampir sampai. Long Chen sudah bisa merasakan bahwa binatang api mistis itu tidak jauh dari matanya. Dia menahan napas. Awalnya, dia ingin membiarkan Xiaolang memamerkan keahliannya, tetapi sekarang setelah Xiaolang melepaskan erti-erti tingkat kelimanya, akan lebih mudah dan cepat baginya untuk bertindak. Tanpa suara, Long Chen berubah menjadi jiwa naganya, memegang tombak pertempuran naga biru. Dengan kecakapan bertarungnya yang dapat menandingi kultifator tingkat sungai surgawi tingkat ke-7, tidak sulit baginya untuk berhadapan dengan binatang api-api li tingkat bumi tingkat ke-6. Ketika dia mendekat, Long Chen dapat melihat secara kasar penampakan binatang api mistis ini. Binatang iblis ini berukuran setengah dari serigala iblis pemakan matahari, dan tampak seperti singa. Binatang ini memiliki surai tebal, dan dipenuhi dengan aura yang mendominasi dan sombong. Akan tetapi, tubuhnya ditutupi oleh sisik tebal berwarna merah menyala, dan gigi serta cakarnya sangat tajam. Hal yang paling aneh adalah ekornya sebenarnya tidak berbeda dengan ekor kalajengking. Jadi ini adalah binatang api mistis, dan kelihatannya tidak buruk. Binatang iblis ini mungkin lahir di magma, karena memancarkan aura jahat yang kental. Jika seorang kultifator biasa tingkat 7 Heavenly River bertarung dengannya di magma ini, mungkin akan lebih sulit bagi mereka untuk menang. Ini sudah menjadi dasar magma. Long Chen melihat sekeliling sebentar, dan memang, dia melihat esensi api tidak jauh dari kaki binatang api mistis. Pada saat ini, esensi api benar-benar terbakar dengan api, dan suhu yang sangat tinggi di sekitarnya sebagian besar disebabkan oleh esensi api ini. Lakukanlah. Ketika Long Chen sudah sedekat mungkin dengan Mythical Fire Flame Beast, dia tiba-tiba menggunakan Dragon Emperor's Demisee. Dengan trukinya yang setara dengan level ke-7 Heavenly River Tier, dia langsung meledak. Selain itu, dia menggunakan serangan yang begitu cepat seperti Dragon Emperor's Demisee. Tombak pertempuran Blue Dragon langsung menusuk kepala Mythical Fire Flame Beast yang berpura-pura tertidur. Long Chen tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan ketika binatang api mistis itu membuka matanya karena kesakitan, tombak perang naga biru telah sepenuhnya menusuk kepala binatang api mistis itu. Binatang api mistis itu melolong, dan api merah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulutnya. Kemudian, ia mati di tangan Long Chen. Aku tidak percaya kau bisa selamat dari serangan mendadak seperti itu. Long Chen tertawa. Dia mengambil inti iblis seukuran kepalan tangan dari kepala binatang api mistis, lalu melemparkannya ke Xiao Lang. Wajah Xiao Lang dipenuhi kegembiraan. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung memasukkan inti iblis ke dalam mulutnya, dan dengan sekali teguk, dia menelannya ke dalam perutnya. Bagaimana? Tanya Long Chen, sedikit penuh harap. Mata Xiao Lang membelalak, dan dia menatap Long Chen dengan polos. Inti iblis dari binatang api mistis memang telah ditelannya. Namun, sepertinya dia belum mengisi perutnya. Persetan denganku, dasar rakus. Long Chen tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia mengambil esensi api yang dimurnikan dari tanah, dan menyimpannya ke dalam kantong kosmosnya. Mengenai mayat binatang api mistis, garis keturunan binatang iblis tingkat bumi tingkat enam tidak akan membantunya. Jadi, Long Chen tidak mau repot-repot membersihkannya. Ayo pergi. Target berikutnya. Aku sudah mendapatkan esensi api yang dimurnikan. Aku hanya tidak tahu seberapa cepat mereka. Long Chen menebak. Mereka tidak memiliki mata iblis pemakan roh, jadi sebenarnya akan lebih mudah bagi mereka untuk menemukan esensi api yang dimurnikan. Namun, pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah, dan mereka juga akrab dengan vena bumi evolusi api. Dengan demikian, hasil pertempuran masih belum pasti. Dengan pengalaman berhadapan dengan mythical fire flame beast pertama kali, pertarungan berikutnya akan jauh lebih mudah. Ada lebih banyak mythical fire flame beast di fire evolution earth vein. Pada dasarnya, akan ada fire refined essence di samping setiap mythical fire flame beast. Jika seseorang tidak beruntung, tidak akan ada. Sedangkan untuk divine flame beast dan divine refined crystal, Long Chen belum pernah menemuinya. Karena memiliki mata iblis pemakan roh, Long Chen pada dasarnya menghabiskan sebagian besar waktunya mengumpulkan esensi api yang dimurnikan. Dalam pertarungannya dengan binatang api mistis, ia pada dasarnya meraih kemenangan telak. Kecuali jika ia menghadapi dua binatang api mistis pada saat yang sama, ia perlu bertarung dalam waktu yang relatif lama sebelum ia dapat menghabisi mereka. Long Chen memperkirakan bahwa dalam keadaan normal, jumlah binatang api mistis yang ditemukan orang lain seharusnya tidak sebanyak miliknya. Dengan demikian, ia masih memiliki peluang yang sangat bagus untuk memperoleh tempat pertama, dan bahkan melampaui dua kultifator tingkat sungai surgawi tingkat 8. Tiga di antaranya. Dan kali ini, Long Chen berhadapan langsung dengan tiga mythical fire flame beast. Saat Long Chen mendekat, dia langsung membunuh salah satu mythical fire flame beast dengan serangan diam-diam. Lagipula, dua mythical fire flame beast lainnya telah menemukan gerakannya. Mythical fire flame beast itu ganas dan kejam, dan tidak akan mundur karena ini. Saat Long Chen menampakkan dirinya, mereka segera terlibat dalam pertempuran sengit dengan Long Chen. Melahap dunia darah. Ketika dia menggunakan semua ini, dua binatang api mistis itu tidak lagi memiliki perlawanan, dan terus-menerus dibacok sampai mati oleh tombak pertempuran naga biru milik Long Chen. Setelah mengumpulkan lima manik esensi api yang dimurnikan di tanah, Long Chen melemparkan tiga inti iblis binatang api mistis itu ke Xiaolang. Xiaolang akhirnya berhasil menembus level kultifasinya saat ini. Kekuatan iblisnya dan semua aspek tubuhnya telah diperkuat, dan dia telah mencapai level ke-6 dari tingkat bumi. Long Chen menghitung. Kali ini, Xiaolang telah menghabiskan lebih dari 30 inti iblis binatang api-api mistis. Ini berarti bahwa Long Chen telah membunuh lebih dari 30 binatang api-api mistis. Di dalam kantong kosmosnya, ia telah memperoleh 40 esensi api yang dimurnikan. Esensi api yang dimurnikan bahkan lebih membantu Xiaolang, tetapi Long Chen masih membutuhkannya untuk memperoleh seni benih iblis Dao Heat Agung. Ia hanya bisa memberikannya kepada Xiaolang setelah ia pergi. Sudah lebih dari setengah hari. Jika aku bisa mempertahankan frekuensi ini, aku seharusnya bisa mendapatkan sekitar 300 esensi api murni dalam 5 hari. Tapi aku tidak yakin. Lagi pula, binatang api mistis di sekitar kurang lebih sudah kuhabisi. Sepertinya aku harus mencari tempat dengan lebih banyak binatang api mistis. Xiaolang telah mencapai level ke-6 Ertier. Ditambah dengan Godfire Doppelganger dan Nine Srenitis Demonic Ancestral Flame, Mythical Fire Beast kemungkinan besar tidak akan menjadi tandingannya. Dalam pencarian berikutnya, kecepatan Long Chen akan meningkat. Ayo pergi dan menuju ke wilayah berikutnya. Hari lain berlalu. Dalam proses tergesa-gesa, jumlah esensi api yang dimurnikan yang dikumpulkan tidak sebanyak di awal. Namun, sekarang sudah ada sekitar 80. Harus disebutkan bahwa selama periode waktu ini, Long Chen pernah melihat Yang Jun sekali. Yang Jun dikelilingi oleh tujuh seniman bela diri tingkat 7 Heavenly River Tier lainnya. Setelah Long Chen menemukan mereka dengan mata iblis pemakan rohnya, dia telah melarikan diri jauh. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan bertarung melawan 8 lawan tingkat ke-7 Heavenly River Tier. Murong Yu benar. Tampaknya esensi api murni yang mereka temukan telah diberikan kepada Yang Jun. Tapi mengapa mereka berkumpul sekarang? Jika mereka mencari secara terpisah, maka dia akan dapat menemukan lebih banyak esensi api yang dimurnikan. Jika mereka dikumpulkan bersama, efisiensinya mungkin akan lebih rendah. Meskipun dia bingung, Long Chen tidak peduli dengan mereka. Dia terus maju, terus menggunakan mata iblis pemakan rohnya untuk mencari jejak binatang api mistis. Setelah dua hari, Long Chen sudah merasakan bahwa dia sepertinya telah memasuki daerah yang lebih terpencil. Lahar di sini sebenarnya bercampur dengan aliran api berwarna hitam samar. Suhu di sekitarnya juga jauh lebih tinggi, seolah-olah ada banyak esensi api yang dimurnikan di sekitarnya. Tidak ada binatang api mistis di sini, tetapi ada kekuatan yang bahkan lebih kuat. Jika tebakanku benar, seharusnya ada binatang iblis yang bahkan lebih kuat yang berhibernasi di depan. Itu seharusnya binatang api ilahi tingkat bumi tingkat ke-7. Long Chen menebak dengan intuisinya yang tajam. Memang, setelah dia maju secara diam-diam selama beberapa waktu, dia sudah bisa menggunakan mata iblis pemakan rohnya untuk melihat binatang iblis yang sedikit lebih kecil dari binatang api mistis. Mata iblis pemakan roh hanya bisa merasakan keberadaan jiwa. Adapun seperti apa bentuknya, Long Chen tidak tahu. Awo, teriak siyaolang pelan. Dari sorot matanya yang penuh harap, Long Chen mengerti apa maksudnya. Dia ingin menghadapinya sendiri. 369. Saat mereka mendekat, Long Chen akhirnya dapat melihat penampakan binatang api ilahi. Kurang lebih sama dengan apa yang dideskripsikan oleh Murong Yu. Penampakan binatang api ilahi sebenarnya tidak berbeda dengan binatang api mistis. Keduanya memiliki sisik yang tebal dan berat serta ekor kalajengking. Satu-satunya perbedaan adalah seluruh tubuh binatang api ilahi berwarna hitam sedangkan sisik dan surai binatang api mistis berwarna merah menyala. Lebih jauh lagi, tubuh binatang api ilahi sedikit lebih kecil daripada binatang api mistis. Siyaolang, ini yang kau inginkan. Binatang api ilahi adalah binatang iblis kelas bumi level 7. Selain itu, ia memiliki kekuatan tempur yang lebih hebat di magma. Kau hanya kelas bumi level 6, beraninya kau. Long Chen mengejek. Siyaolang mengangguk. Meskipun ada perbedaan level, serigala iblis pemakan matahari lebih disukai oleh api daripada binatang api ilahi. Selain itu, Siyaolang memiliki banyak trik tersembunyi. Dia tidak percaya bahwa dia bahkan tidak bisa menghadapi binatang api ilahi. Hati-hati. Siyaolang sudah memutuskan. Long Chen hanya bisa mengingatkannya di saat-saat terakhir. Siyaolang mengangguk. Kemudian, dia perlahan berubah menjadi wujud bertarungnya di depan Long Chen. Wujud bertarung serigala iblis pemakan matahari itu agung dan menakjubkan. Bahkan lebih mengerikan daripada binatang api ilahi. Terutama api hitam aneh yang mengalir di permukaan tubuhnya dan tanda matahari kemasan di antara alisnya, yang semuanya menunjukkan keunikannya. Serigala setan pemakan matahari dan binatang api ilahi sama-sama berwarna hitam. Ketika Siyaolang tiba-tiba melaju ke arah binatang api ilahi, Long Chen tetap di tempatnya, mengamati sekeliling dengan saksama. Jika terjadi sesuatu, dia bisa membantu Siyaolang. Bagaimanapun, vena api bumi yang berkembang bukanlah tempat yang aman. Pada saat ini, binatang api ilahi telah menemukan serigala iblis pemakan matahari. Ada dua jenis binatang iblis di vena bumi evolusi api, binatang api ilahi dan binatang api-api jauh. Binatang api-api jauh pada dasarnya adalah bawahan binatang api ilahi. Oleh karena itu, binatang api ilahi tidak akan terprovokasi kecuali untuk perkelahian dan provokasi antara pejantan selama masa berkembang biak. Namun, pada saat ini, seekor binatang iblis yang belum pernah dilihatnya sebelumnya tiba-tiba muncul dan berani memprovokasinya. Merasakan tingkatan anak serigala, otak binatang api ilahi membesar. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh yang sama sekali tidak sesuai dengan ukurannya. Api menyembur keluar dari mulutnya dan menyerang serigala setan pemakan matahari dengan ganas. Mengaum. Kedua binatang iblis itu saling bertabrakan dengan suara keras. Cakar dan gigi tajam kedua belah pihak saling beradu. Pertarungan antara binatang iblis itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Mereka juga memiliki keterampilan bertarung yang diasa oleh para leluhur mereka. Pada saat ini, pertarungan di antara mereka langsung membuat mata longchen silau. Setiap kali cakar dan gigi beradu, terdengar suara gesekan yang tajam. Merasa. Meskipun binatang api ilahi itu kecil, kekuatannya jauh lebih kuat daripada siaolang. Tabrakan hebat ini berlangsung sekitar seperempat jam. Di tengah pertempuran, kaki depan siaolang tergores oleh binatang api ilahi. Hal ini membuat siaolang marah. Dia telah menjadi manusia selama lebih dari sepuluh tahun dan tiba-tiba berubah menjadi binatang iblis. Meskipun belum lama, dia masih belum terbiasa dengan pertempuran itu. Kalau tidak, dia tidak akan terluka. Pada saat ini, setelah berhasil melukai siaolang, binatang api ilahi tiba-tiba menjadi sombong. Api membubung dari tubuhnya dan meraung dengan liar. Tubuhnya yang kecil tiba-tiba melesat ke arah siaolang seperti anak panah yang tajam. Mengaum. Tepat ketika binatang api ilahi mengira bahwa ia hampir menghabisi siaolang, tubuh siaolang tiba-tiba dipenuhi dengan kobaran api yang berkobar. Kobaran api itu membakar dengan liar, dan bayangan serigala hitam terlepas dari kobaran api, berubah menjadi binatang iblis hitam yang tampak mirip dengan siaolang. Namun, serigala iblis hitam ini sepenuhnya terdiri dari kobaran api. Binatang api ilahi, yang tadinya sombong, langsung dikepung oleh klon api ilahi siaolang. Situasi aneh yang tiba-tiba ini hampir membuat binatang api ilahi ketakutan setengah mati. Ia gemetar dan berhenti. Kemudian, ia berbalik dengan ngeri, bersiap untuk melarikan diri. Tentu saja, siaolang tidak akan membiarkannya lolos. Ketika klon api ilahi muncul, ratusan serigala iblis langsung mengepung binatang api ilahi. Dalam sekejap, setidaknya 50 klon api ilahi mengepung binatang api ilahi dan menyerangnya dengan ganas. Binatang api ilahi segera mengeluarkan lolongan memilukan. Meskipun binatang api ilahi adalah sejenis api, dan serangan klon api ilahi tidak terlalu efektif terhadapnya, ia tidak dapat menahan jumlah klon api ilahi yang sangat banyak. Kekuatan tempur setiap klon api ilahi kira-kira sama dengan binatang iblis tingkat bumi, yang setara dengan kekuatan tempur siaolang sebelumnya. Ini menunjukkan seberapa besar peningkatan siaolang. Mengaum. Binatang api ilahi itu dengan panik mencoba melepaskan diri dari kepungan itu. Satu persatu, klon api ilahi meninggalkan luka di tubuhnya, tetapi lebih banyak lagi klon api ilahi yang berhasil mengenainya. Hal ini menyebabkan sisik-sisik pada tubuh binatang api ilahi menjadi berlumuran darah. Yang terburuk dari semuanya, salah satu kakinya hampir dipatahkan oleh siaolang. Pada saat ini, kecepatannya perlahan melambat. Tidak lama lagi ia akan mati di tangan siaolang. Siaolang, berhenti, biarkan dia lolos. Tepat pada saat ini, Longchen dengan cepat mendekat dan berkata. Siaolang terkejut, tetapi ia segera menarik kembali klon api ilahi. Baru kemudian bayangan serigala hitam yang luar biasa itu menghilang ke dalam magma. Binatang api ilahi itu menatap kosong ke sekelilingnya untuk beberapa saat, lalu menatap siaolang dengan takut-takut. Tanpa merintih sedikit pun, ia langsung menyeret kaki yang telah dipatahkan siaolang dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Siaolang memasang ekspresi bingung di wajahnya. Setelah itu, baru setelah binatang api ilahi itu berlari sejauh tertentu, Longchen menyusulnya. Ia kemudian menjelaskan kepada siaolang, tidak ada esensi api di sekitar binatang api ilahi ini. Binatang api ilahi biasa adalah penguasa urat bumi yang berevolusi menjadi api ini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memiliki esensi api. Oleh karena itu, saya rasa ini bukanlah dasarnya. Selama kita mengikutinya, kita pasti akan dapat menemukan dasarnya. Kita tidak hanya akan dapat memperoleh yaodannya, tetapi kita juga akan dapat menemukan esensi api. Inilah tujuan Longchen. Baru pada saat itulah siaolang menyadari sesuatu. Dia menatap Longchen dengan kagum, diam-diam memujinya dalam hati. Semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Setelah mengambil keputusan, Longchen mengikuti binatang api ilahi dari jauh. Binatang api ilahi itu berdarah, dan Longchen akan bersemangat saat mencium baunya. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa jauh binatang api ilahi itu melarikan diri, Longchen yakin bahwa ia akan dapat menemukannya. Di bagian terdalam dari urat bumi yang berevolusi menjadi api, Longchen mengikuti binatang api ilahi untuk jarak yang pendek. Tiba-tiba, dia merasa telah memasuki sebuah gua yang dipenuhi magma. Ini mengejutkannya. Bagian bawah urat bumi yang berevolusi menjadi api adalah dasar sungai, dan ada sebuah gua di dasar sungai. Apa artinya ini? Mungkinkah ini berarti sarang binatang api ilahi? Tepat saat pikiran ini muncul di benak Longchen, dia menggunakan mata iblis pemakan rohnya untuk melihat bahwa di bagian terdalam gua, sebenarnya ada binatang api ilahi yang berdesakan rapat. Semua binatang api ilahi ini berkumpul di sebuah gua besar, berdua atau bertiga. Longchen menduga bahwa ini adalah sarang binatang api ilahi, tetapi dia tidak menyangka itu benar. Di satu sisi, binatang api ilahi adalah binatang iblis tingkat bumi tingkat tujuh, dan setidaknya ada lima puluh dari mereka di sini. Bahkan jika Longchen dan Xiaolang bersama, akan tetap sulit untuk menghadapi begitu banyak binatang api ilahi, dan bahkan mungkin ada bahaya. Namun, bahaya biasanya disertai dengan pertemuan yang tidak disengaja, dan tempat ini jelas merupakan salah satunya. Untuk dapat membiarkan begitu banyak binatang api ilahi tetap bersama dengan damai, esensi api halus yang langka itu, dan bahkan kristal pemurnian dewa, pasti tidak akan kekurangan. Longchen memberi tahu Xiaolang apa yang telah dilihatnya. Xiaolang mengerutkan kening, dan juga ragu-ragu. Manfaatnya sangat besar bagi Xiaolang, tetapi bahayanya juga dapat dengan mudah menyebabkan salah satu dari Longchen dan Xiaolang membayar dengan nyawa mereka. Bagaimana dengan ini? Kita berdua memiliki klon api ilahi, dan aku memperkirakan bahwa dengan kekuatan gabungan kita, kita paling banyak dapat melawan 20 binatang api ilahi pada saat yang sama. Kita akan tinggal di sini terlebih dahulu, dan menunggu binatang api ilahi keluar, dan jika ada yang keluar, kita akan membunuh satu. Kita bahkan dapat masuk dan memancing mereka keluar. Kita masih punya waktu tiga hari, dan aku tidak akan dapat menghancurkan binatang-binatang ini sampai mati. Longchen berpikir sejenak, lalu berkata dengan hati-hati. Pikirannya masih relatif jernih. Ketika binatang api ilahi yang terluka kembali ke gua besar tempat binatang api ilahi lainnya berkumpul, binatang api ilahi lainnya perlahan-lahan mendidih. Ini karena binatang iblis terluka parah, dan jenis mereka sendiri sebenarnya dibunuh oleh yang lain. Pada dasarnya, semua binatang api ilahi dewasa sangat marah, dan dengan sangat cepat, dua binatang api ilahi datang ke pintu masuk gua tempat Longchen berada. Saat kita sedang berbicara, dua dari mereka keluar. Siaolang, ayo kita serang bersama dan jaga pintu masuk gua. Begitu mereka keluar, aku akan menggunakan devoring blood world dan membunuh mereka. Saat Longchen membuat pengaturan, dia dan Siaolang segera mendorong jalan mereka ke pintu masuk gua, dan bersiap menunggu dua binatang api ilahi muncul. Ketika binatang api ilahi yang marah baru saja muncul di pintu masuk gua, Longchen telah menggunakan dunia darah yang memakan untuk menekan mereka. Kedua binatang iblis itu terkejut sesaat, dan segera sangat dibatasi. Pada saat ini, Longchen dan anak serigala dapat meluncurkan serangan diam-diam, dan dengan kecepatan kilat, mereka bertarung dengan salah satu binatang api ilahi. Siaolang malas, dan langsung menggunakan sembilan api leluhur iblis dunia bawah untuk membakar perut salah satu binatang api ilahi. Di bawah pengaruh dunia darah yang memakan, gerakan binatang api ilahi sangat terbatas, dan ditambah dengan fakta bahwa ia tidak siap, ia dengan mudah mati di tangan Siaolang. Longchen juga menggunakan metode serangan diam-diam. Di bawah naungan devoring blue twerk, blue dragon halberd miliknya menari dengan liar, dan dengan gerakan cepat dan pasti membunuh, dragon emperor's downfall, dia dengan sangat cepat membunuh divine flame beast lainnya. Total dua inti monster tingkat bumi level 7 akhirnya terserap ke dalam perut anak serigala itu. Namun, tidak mudah bagi anak serigala itu untuk naik level. Paling tidak, dua inti monster tingkat bumi level 7 sudah cukup untuk mengisi perutnya. Longchen telah membunuh dua binatang api ilahi dengan mudah. Ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa metode Longchen benar. Pada dasarnya, ia harus membunuh semua binatang api ilahi untuk mendapatkan apa yang ada di dalamnya. Karena itu, Longchen tidak ingin membuang waktu dan segera memulai putaran umpan berikutnya. 370 Longchen segera menyadari bahwa ada total 68 binatang api ilahi di dalamnya. Sejak awal, Longchen dan Xiaolang telah membunuh dua dari mereka. Setelah dua binatang api ilahi itu mati, Longchen tidak punya waktu untuk menunggu di sini lebih lama lagi. Dia harus menanamkan binatang api ilahi di dalamnya, tetapi dia tidak bisa memancing terlalu banyak dari mereka keluar. Dengan kata lain, jika dia ingin memasuki gua, dia tidak bisa membuat terlalu banyak keributan. Xiaolang, lihat aku. Longchen tertawa, lalu diam-diam menyelinap ke dalam gua. Agaknya, bagi Xiaolang, Longchen lebih cocok untuk mengambil alih tugas memikat mereka. Mengandalkan mata iblis pemakan roh, Longchen dapat dengan mudah memahami gerakan binatang api ilahi di dalam. Dia menahan nafas dan perlahan mendekat ke dalam. Dengan kecepatannya, dia dengan cepat muncul di depan gua tempat binatang api ilahi berkumpul. Karena magma, dia tidak dapat melihat berapa banyak harta karun di bawah sana, tetapi pasti ada banyak sekali. Ini karena suhu di sini, dibandingkan dengan suhu normal di luar, hampir 100 kali lebih tinggi. Ini berarti ada kemungkinan besar bahwa itu diisi dengan esensi pemurnian api, dan bahkan mungkin ada kristal pemurnian dewa. Longchen yakin bahwa dia telah menemukan tempat dengan esensi pemurnian api terbanyak di fena api elemental. Ini hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungannya terlalu baik, dan apakah dia beruntung untuk menikmati keberuntungannya atau tidak akan tergantung pada apakah kekuatannya lulus ujian atau tidak. Dengan perlahan mengambil beberapa batu kecil dari tanah, Longchen mengerahkan seluruh tenaganya dan melemparkannya ke arah beberapa binatang api ilahi yang lebih dekat. Meskipun batu-batu itu tidak dapat membahayakan binatang api ilahi, batu-batu itu berhasil membuat mereka waspada. Ketika Longchen mengeluarkan suara pelan di luar gua, total lima binatang api ilahi mulai berjalan ke arah luar dengan curiga. Longchen langsung lari. Ketika binatang api ilahi menemukan jejaknya, mereka segera meningkatkan kecepatan dan mengejar Longchen. Kali ini, ada total lima binatang api ilahi, tetapi Longchen tahu bahwa dia pasti bisa memakan semuanya. Tak lama kemudian, Longchen menyerbu keluar dari gua. Lima binatang api ilahi menyerbu tepat setelahnya. Pada saat inilah Longchen menggunakan dunia darah yang memakan. Sedangkan Xiaolang yang telah menunggu, semua klon api dewa miliknya muncul saat Longchen menggunakan dunia darah yang memakan. Mereka segera mengepung lima binatang api ilahi. Setelah itu, Xiaolang menggunakan api leluhur iblis neraka ke-9. Binatang api ilahi yang terperangkap oleh klon api dewa jelas tidak mampu menahan serangan api leluhur iblis neraka ke-9. Mereka dibunuh satu per satu. Kelima binatang api ilahi itu mati hanya dalam beberapa menit. Longchen hanya membunuh satu, sementara Xiaolang telah membunuh empat. Kekuatan penghancur dari api leluhur iblis neraka ke-9 sudah jauh lebih kuat daripada serangan Longchen. Namun, Longchen agak kesal karena dia telah mempelajari keterampilan pertempuran tingkat surga, hantu tanpa jejak. Dia memiliki klon api dewa yang luar biasa, tetapi aspek lainnya mengerikan, terutama dalam hal serangan. Tombak naga biru telah lama menjadi tidak berguna melawan musuh yang semakin kuat. Xiaolang, di sisi lain, sudah mulai memperlihatkan kemampuannya yang menantang surga. Pada periode waktu berikutnya, Longchen mengikuti apa yang telah dilakukannya sebelumnya, memancing sekitar lima atau enam binatang api ilahi setiap kali. Ada satu waktu ketika situasinya menjadi tidak terkendali dan dia bahkan menarik sepuluh binatang api ilahi. Tanpa sejumlah besar klon api dewa, serta dunia pemakan dan api leluhur iblis neraka ke-9, bahkan sepuluh binatang api ilahi akan mati di tangan mereka. Setelah anak serigala itu menelan inti binatang dari sekitar lima puluh binatang api ilahi tingkat bumi tingkat tujuh, hidupnya sekali lagi mengalami metamorfosis. Kali ini, metamorfosis berlangsung selama setengah hari. Setelah itu, kecepatan anak serigala itu melampaui Longchen, dan mencapai tingkat bumi tingkat tujuh. Longchen sudah lama tahu bahwa Eartvirefein pada dasarnya adalah surga bagi Xiaolang. Sekarang, hal itu benar-benar menjadi kenyataan. Saat ini, Xiaolang telah berhasil melewati dua level dan mencapai tingkat ke-7 Eartvire. Akibatnya, tubuhnya menjadi sedikit lebih kecil, tetapi lebih padat. Level kehidupannya telah meningkat, dan dia dapat mengendalikan lebih banyak Nin Hell Demon Ancestral Flame. Ketika Xiaolang mencapai tingkat ke-7 Eartvire, hanya ada sekitar selusin Divine Flame Beast yang tersisa di gua. Mereka tidak lagi menjadi masalah. Kerja bagus, Xiaolang. Mulai hari ini, aku akan mengandalkanmu untuk melindungiku. Cepatlah dan buka jalan untuk mengumpulkan rampasan perang kita. Seorang pria dan seekor serigala dengan bersemangat berlari ke dalam gua yang dipenuhi magma. Kali ini, Longchen tidak lagi takut membuat keributan. Di bawah serangan kuat Xiaolang, lebih dari selusin Binatang Api Ilahi mati satu demi satu di bawah Doppelganger Api Ilahi dan Api Leluhur Iblis Neraka ke-9. Meskipun Xiaolang dan Binatang Api Ilahi berada di level yang sama, Xiaolang telah memperoleh Api Leluhur yang legendaris. Meskipun itu hanya Doppelganger, dan meskipun Xiaolang tidak dapat mengendalikan banyak hal, ini sudah cukup. Binatang Api Ilahi yang asli hampir dimusnahkan sepenuhnya oleh Longchen dan Xiaolang. Setelah menyingkirkan semua ancaman, Longchen pergi untuk memeriksa sejumlah besar rampasan perang. Dua ini sangat besar, dan dapat menampung lebih dari seratus Binatang Api Ilahi. Ada banyak esensi pemurnian api. Hampir setiap beberapa langkah, Longchen dapat melihat esensi pemurnian api yang diam-diam disimpan di sana, memancarkan cahaya yang menyelaukan dan panas yang menyengat. Longchen dan Xiaolang berpisah untuk mengumpulkan esensi pemurnian api. Karena mereka khawatir tentang kejadian tak terduga lainnya, kecepatan mereka sangat cepat. Tiba-tiba, Longchen merasakan gelombang panas yang kuat datang dari depan. Gelombang panas dari esensi pemurnian api sudah cukup kuat, tetapi tidak berpengaruh apapun pada Longchen. Namun, gelombang panas ini benar-benar membakar Longchen hingga ia merasa agak tidak nyaman. Bahkan jika ia menggunakan kisejati untuk melindungi tubuhnya, ia akan merasa sedikit lebih baik. Melangkah maju beberapa langkah, Longchen melihat penyebab gelombang panas itu. Di depannya, kristal hitam diam-diam mengambang di magma. Jika tebakan Longchen tidak salah, ini seharusnya yang dikatakan Murong Yu, yang pada dasarnya setara dengan 100 kristal pemurnian dewa. Aku benar-benar tidak dapat menemukannya dimanapun, Longchen dengan cepat menyimpan kristal pemurnian dewa di dadanya sendiri, dan kemudian mulai mengumpulkan esensi pemurnian api. Dengan semangat tidak menyanyiakan apapun, dia dan Xiaolang berkeliaran di sekitar gua, dan akhirnya mengumpulkan semua esensi pemurnian api. Tentu saja, ada juga kristal pemurnian dewa lainnya. Setelah Longchen menghitung datanya, dia benar-benar tercengang. Ditambah dengan lebih dari 100 Fire Refinement Essence yang diperolehnya dari berburu Li-Fire Flame Beast di luar, Longchen telah memperoleh total hampir 2.000 Fire Refinement Essence. Sedangkan untuk God Refining Crystals, Longchen juga telah memperoleh 13 di antaranya. 13 God Refining Crystals pada dasarnya setara dengan 1.300 Fire Refinement Essences. Kembali ke kota Kekaisaran Biang, sembilan esensi pemurnian api yang ditanamkan Pangeran ke-9 di pedangnya telah membuat mata Longchen merah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan dapat menemukan begitu banyak esensi pemurnian api di sini suatu hari nanti. Sepertinya esensi pemurnian api hanyalah barang yang tidak berharga. Saat itu, aku mengandalkan sembilan esensi pemurnian api itu untuk menempa pedang ilahi tingkat bumi tingkat tinggi. Aku yakin bahwa esensi pemurnian api hanya berperan dalam hal moderasi, dan bahan-bahan lainnya juga sangat penting. Tidak dapat dikatakan bahwa hanya dengan mengandalkan sembilan esensi pemurnian api itu, dapat menciptakan pedang ilahi tingkat bumi tingkat tinggi. Pada awalnya, satu Fire Refinement Essence saja sudah cukup untuk menaikkan level Xiao Lang satu tingkat, tetapi sekarang berbeda. Bagi Xiao Lang, Fire Refinement Essence kurang lebih setara dengan Demon Core dari Li Fire Flambis, dan energi api yang terkandung dalam God Refining Crystal beberapa kali lebih kuat daripada Demon Core dari Divine Flambis. Alasan mengapa Longchen mampu memperoleh begitu banyak esensi pemurnian api pada akhirnya adalah karena ia telah menemukan sarang binatang api ilahi. Kelompok binatang api ilahi ini adalah kelompok binatang api ilahi terbesar di vena bumi evolusi api. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah mengumpulkan esensi pemurnian api dan kristal pemurnian dewa yang tak terhitung jumlahnya dan melemparkannya ke dalam sarang. Setelah mengalami perjalanan waktu, esensi pemurnian api dan kristal pemurnian dewa akan berubah menjadi batu biasa, dan esensi pemurnian api lainnya akan diisi ulang. Siklus inilah yang menjadi alasan mengapa Longchen mampu menuai panen yang besar kali ini. Tentu saja, ada alasan untuk ini. Longchen percaya bahwa tanpa murid iblis pemakan roh, Yang dan Feng dan Murong Yu tidak akan berani melawan kelompok binatang api ilahi bumi tingkat 6 ini. Meskipun efek dari fire revinemen esensi pada siaolang tidak begitu besar, ketika jumlahnya mencapai 2.000, efeknya masih sangat jelas. Pada saat ini, dia sudah selesai mengumpulkan semuanya. Longchen kemudian berpindah ke tempat yang tenang untuk tinggal. Dia sudah mendapatkan cukup banyak harta, dan menjauh dari lokasi kecelakaan adalah pilihan yang paling akurat. Kali ini, panennya benar-benar melebihi ekspektasiku. Little Wolf, sebagian besarnya adalah karena usahamu. Kurasa meskipun ada 100 dari mereka, mereka tidak akan bisa mendapatkan fire revinemen esensi dan gut revinemen kristal sebanyak milikku, jadi aku akan meninggalkan seribu fire revinemen esensi dan 10 gut revinemen kristal untuk menggunakan sebagai camilan. Longchen tertawa. Panen kali ini membuatnya sangat bahagia. Dengan cara ini, teknik sihir benih hati dao agung tidak hanya akan stabil, kekuatan Xiaolang juga akan meningkat dalam jumlah yang mengerikan. Bagaimanapun, itu masih jauh dari tingkat ke-7 tahap bumi. Kaisar Iblis Pembakar Surga pernah berkata bahwa selama Xiaolang memiliki kondisi yang cukup, dia pasti akan tumbuh menjadi binatang Iblis yang paling menantang surga. Sekaranglah saatnya baginya untuk menunjukkan sifatnya yang menantang surga. Tidak ada batasan untuk melahap harta karun api. Selama dia memiliki cukup harta karun atribut api, bahkan dirinya yang sekarang dapat tumbuh ke alam yang bahkan Longchen tidak dapat sentuh. Setidaknya, berada di atas empat alam dasar. Baru sekarang Longchen tahu betapa benarnya keinginannya untuk memasuki vena bumi evolusi api dan meningkatkan kekuatan Xiaolang. Dengan begitu banyak esensi pemurnian api dan kristal pemurnian dewa, Longchen sangat menantikannya. Setelah melahap semua yang ada di tangannya, apakah Xiaolang akan menjadi sekuat tiga tetua Iblis Agung, atau bahkan melampaui mereka? Sifat Xiaolang yang menantang surga telah membuat Longchen sedikit meningkat. Dalam dua bulan terakhir, Longchen telah berkultivasi dengan serius setiap saat, tetapi pada akhirnya, hasilnya hanya sedikit seperti Xiaolang. Setelah menerima camilan dari Longchen, totalnya ada sekitar seribu fire refinement essence dan beberapa gut refining crystal. Xiaolang dengan senang hati melahapnya, tetapi saat ini, Longchen mengeluarkan hasil panen lain yang secara tak terduga ditemukannya di dalam gua. Ini adalah pedang, seluruh tubuhnya berwarna biru, dan berkilauan dengan cahaya bintang yang radu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!